Su Fang berkata, aku hanyalah makhluk tak berarti di alam Dewa Kaisar. Bagaimana aku bisa mempertahankan ahli yang tiada taranya seperti Tuan Jilai? Namun, meskipun aku, Su Fang, tidak berarti, bukan berarti aku akan selalu seperti ini. Tuan Jilai tidak yakin aku akan selalu menjadi semut yang diinjak-injak oleh orang Ji, bukan? Apakah kamu mencoba memberitahuku perkataan manusia, sungai mengalir ke timur selama 30 tahun, lalu sungai mengalir ke barat selama 30 tahun? Jilai mengungkapkan ekspresi mengejek. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, saya tidak peduli apakah Anda berasal dari timur atau barat. Martabat rakyat Ji tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa digoyahkan oleh makhluk rendahan seperti Anda. Apakah begitu? Saya, Su Fang, tidak percaya pada omong kosong ini. Itu sebabnya saya ingin mencoba. Demi balas dendam orang tua Mo Feng Hua, serta dendam antara aku dan orang Ji, aku, Su Fang, pasti akan melakukan perjalanan ke orang Ji dalam waktu 1 juta tahun untuk menyelesaikan masalah dengan orang Ji. Su Fang mengungkapkan aura yang tinggi dan mendominasi. Suaranya kuat dan bergema. Kalau begitu aku, rakyat Ji tertinggi, pasti akan berbaris di jalan untuk menyambutmu. Haha. Jilai mengejek dan mengejek. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Su Fang. Lalu, dia menghilang ke dalam kehampaan. Chang Yan Hai dan yang lainnya juga pergi karena malu. Mo Tiamong melirik Su Fang. Pada akhirnya, dia tetap tinggal. Melihat Mo Tiamong ada di sini, penguasa alam bintang Bilok, Tuan Muda Tianwu, dan yang lainnya semuanya pergi. Su Fang, masalah yang kamu timbulkan tidaklah kecil. Pertama, bahasa San Sekerta. Sekarang, orang Ji, di seluruh alam semesta, tidak ada orang sepertimu. Mo Tiamong terdiam. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum pahit. Masalah datang kepadaku. Apa yang bisa kulakukan? Mo Tiamong menghela nafas, kebangkitan seorang jenius seringkali menemui rintangan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Mengapa demikian? Anda tidak memiliki latar belakang. Kenaikan Anda pasti akan melanggar kepentingan banyak orang. Jika bukan mereka yang menindas Anda, siapa yang akan mereka penindasan? Mo Tiamong memang monster tua yang telah hidup bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia mampu menunjukkan inti permasalahannya. Apa yang bisa saya lakukan? Biarkan mereka disembeli seperti babi dan domba, atau dengarkan perintah dan serahkan nasibku kepada mereka. Tidak pernah. Jika surga ingin menindasku, aku akan melawan surga. Siapapun yang menghalangi jalanku, akan dibunuh. Mereka yang mengganggu hatiku, akan mati. Mata Sufang berkedip-kedip dengan cahaya yang kejam. Nada suaranya mengerikan, dan itu mengungkapkan tekad yang sangat mendominasi dan tak tertandingi. Kata yang bagus. Jika seorang kultifator tidak memiliki hati dao seperti itu, bagaimana dia bisa berbicara tentang kultifasi? Bagaimana dia bisa berbicara tentang mencapai puncak? Mo Tiamong memuji. Mata Sufang bersinar dengan kilau yang membara. Senior, apakah kamu berbicara tentang daftar emas primordial chaos? Benar, itu daftar emas primordial chaos. Tadinya aku akan memberitahumu hal ini setelah putaran ketiga kompetisi anak ilahi di domain bintang Azuredom. Bakat luar biasa yang Anda tunjukkan di babak kedua sudah cukup untuk membuktikan bahwa Anda memenuhi syarat untuk melangkah ke panggung yang lebih besar dan bersaing dengan para jenius tak tertandingi di alam semesta. Jadi, tidak apa-apa untuk memberitahu Anda hal ini sebelumnya. Mo Tiamong menjelaskan pada Sufang. Mari kita mulai dengan asal-usul daftar emas kekacauan purba. Apa yang disebut daftar emas kekacauan purba adalah tempat di mana para ahli alam semesta yang tak tertandingi, termasuk alam dewa kuno, memasukkan beberapa jenius tak tertandingi ke dalam daftar. Mereka tidak hanya akan memperhatikan mereka, tetapi mereka juga akan memberi mereka beberapa perlindungan untuk mencegah para jenius ini mati sebelum waktunya. Sejauh ini, ada lebih dari seribu jenius tak tertandingi dalam daftar emas kekacauan purba. Semuanya jenius seperti Anda. Meski bakat Anda luar biasa, kultifasi Anda terlalu lemah. Anda berada di peringkat terbawah daftar emas kekacauan purba. Sufang kaget saat mendengar ini. Lebih dari seribu orang terdengar sangat banyak. Namun, seberapa luaskah miriat warts? Hanya seribu orang yang terdaftar dalam daftar emas kekacauan purba. Jelas sekali betapa sulitnya kondisi yang harus dicantumkan dalam daftar emas kekacauan purba. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia bahkan bisa membunuh penguasa sektor dunia kecil biasa. Namun, dia hanya berada di peringkat terbawah daftar emas kekacauan purba. Sudah jelas betapa tiada bandingnya para jenius dalam daftar emas kekacauan purba ini. Sufang mau tidak mau bertanya, Senior, aku pernah bertemu dengan seorang jenius tiada taraf dari alam dewa kuno. Namanya Dewi Luo. Berapa peringkatnya dalam daftar emas kekacauan purba? Dewi Luo, sebuah cahaya tajam melintas di mata Motian Gong yang dalam. Apakah kamu berbicara tentang jenius tak tertandingi dari alam dewa kuno yang muncul di klan Brahman? Itu benar. Latar belakang wanita ini misterius. Jauh di luar imajinasimu. Bahkan aku tidak bisa mengetahui latar belakang pastinya. Namun, dia tidak terdaftar dalam daftar emas kekacauan purba. Sufang terkejut dengan kata-kata Motian Gong. Dewi Luo telah berkultivasi kurang dari seratus ribu tahun dan telah mengembangkan dunia batin. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan untuk bertarung melawan penguasa sektor dunia yang hebat. Sulit dipercaya bahwa seorang jenius yang tiada taranya tidak terdaftar dalam daftar emas kekacauan purba. Apa yang dikatakan Motian Gong selanjutnya mengejutkan Sufang lagi. Bukannya dia tidak berbakat atau tidak cukup kuat. Hanya saja, daftar emas kekacauan purba tidak bisa menampung orang seperti itu. Anda sebaiknya tidak berhubungan apapun dengan orang seperti itu. Dewi Luo menjadi semakin tak terduga di hati Sufang. Wanita ini ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada kolam suci Brahma Sansekerta. Sekarang, Sansekerta mencarinya kemana-mana. Kamu tidak bisa benar-benar berhubungan dengannya, kan? Motian Gong memandang Sufang dengan mata cerah. Seolah-olah dia ingin melihat ke dalam hati Sufang. Aku hanya berkesempatan bertemu dengannya. Bagaimana aku bisa berhubungan dengannya? Sufang tersenyum malu dan dengan cepat mengganti topik pembicaraan. Senior, kamu menyebutkan daftar emas kekacauan purba. Mengapa para ahli tak tertandingi ini membuat daftar emas kekacauan purba? Setelah beberapa saat, Motian Gong menatap ke langit. Mengikuti pandangan Motian Gong, Sufang melihat enam matahari jahat berwarna merah darah berputar mengelilingi matahari ilahi. Dia segera menyadari sesuatu dan hatinya tenggelam. Dari dunia dewa kuno hingga dunia lain, para ahli tak tertandingi ini menciptakan daftar emas kekacauan purba bukan karena mereka tidak melakukan apapun selain menghadapi bencana apokaliptik ini. Motian Gong berkata perlahan, nadanya sangat serius. Jantung Sufang berdebar kencang. Tebakan lau benar. Dia bertanya, Senior, mengapa bencana pemusnahan dunia terjadi? Motian Gong menggelengkan kepalanya. Saya tidak begitu jelas tentang alasan spesifiknya. Mungkin hanya eksistensi puncak di dunia dewa kuno yang memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Saya hanya mengetahui beberapa petunjuk. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, hanya dalam beberapa ribu tahun, enam matahari jahat terbit ke langit berturut-turut. Langit dan bumi berubah berulang kali. Akarnya adalah wilayah suci dari bagian terdalam alam semesta yang disebut Gunung Surgawi. Dikatakan bahwa Gunung Surgawi Agung diciptakan secara pribadi oleh pencipta alam semesta, Surgawi Agung, dan disegel oleh kekuatan ilahi tertinggi. Para murid Gunung Surgawi yang Agung tinggal di Gunung Surgawi yang Agung. Semuanya adalah eksistensi tertinggi yang hampir setara dengan jalan Surgawi. Setiap zaman, yaitu 1,2 miliar tahun, Gunung Langit Agung akan terbuka satu kali. Ia akan menyerap para jenius tak tertandingi dari dunia lain dan memasuki Gunung Surgawi Agung untuk berkultivasi. Untuk beberapa alasan, lebih dari 100 ribu tahun yang lalu, Gunung Surgawi yang Agung tiba-tiba berubah. Sebuah kekuatan jahat dilepaskan dari dalam Gunung Surgawi yang Agung, menginfeksi jalan Surgawi. Kekuatan jahat itu mengembun menjadi matahari yang jahat, menyebabkan seluruh alam semesta berubah dan menyebabkan bencana di tiga alam. Su Fangda terkejut. Mungkinkah ada dewa jahat tertinggi yang tersegel di Gunung Surgawi yang Agung yang melepaskan diri dari segel dan menyebabkan dunia berubah? Itu mungkin, dikatakan bahwa ada harta karun tertinggi yang dapat memasuki Gunung Surgawi Agung setelah diaktifkan. Namun, entah kenapa, harta karun tersebut hilang. Sekarang, tidak ada yang bisa memasuki Gunung Surgawi yang Agung. Bahkan eksistensi teratas di dunia dewa kuno tidak dapat memasuki Gunung Surgawi yang Agung. Mereka hanya dapat bergabung untuk memasang segel dan menekan pelepasan kekuatan jahat. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menundanya, tapi kita tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya. Perubahan dunia ke-7 sudah mulai terjadi. Itu bisa terjadi kapan saja. Mendengar ini, hati Su Fang kembali tenggelam. Namun, apa yang dikatakan Motiamong selanjutnya membuat Su Fang merasa semakin putus asa. Menurut prediksi para eksistensi teratas di dunia dewa kuno, tidak hanya akan ada perubahan dunia ke-7, akan ada perubahan dunia ke-8 dan ke-9. Setiap kali akan lebih kejam dari sebelumnya, sampai jalan surgawi dikendalikan oleh dewa jahat tertinggi atau keberadaan jahat lainnya, dan jalan surgawi digantikan oleh kekuatan jahat. Ada, ledakan, di kepala Su Fang. Tubuhnya gemetar, dan semacam keputus asaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya muncul dari lubuk hatinya. Jalan surgawi dikendalikan oleh dewa jahat, dan jalan surgawi digantikan oleh kekuatan jahat. Apa maksudnya ini? Artinya seluruh alam semesta akan berubah. Yang mengancam umat manusia dan semua bentuk kehidupan lainnya bukan hanya para ahli yang dibangkitkan, tetapi seluruh jalan surgawi tidak akan mentolerir keberadaan bentuk kehidupan apapun. Jika jalan surgawi ingin dihancurkan, siapa yang bisa selamat? Ketika saatnya tiba, apakah itu ras manusia, ras iblis, atau ras iblis, siapa yang bisa lolos dari bencana ini? Karena jalan surgawi akan dihancurkan, apa gunanya berkultivasi? Mata Motiamong yang sehat dan sehat menatap Su Fang. Sekarang setelah kamu mengetahui cerita di dalamnya, apa yang akan kamu pilih? Apa yang harus aku pilih? Wajah Su Fang penuh kepahitan. Apakah aku punya pilihan? Ya, Anda dapat memilih untuk menyelesaikan tahun-tahun yang tersisa sebelum kehancuran. Anda bahkan bisa menikmati diri sendiri dengan gila-gilaan. Anda juga dapat memilih untuk menjadi seperti ngengat bagi nyala api. Meski kamu tahu akan mati, kamu tetap ingin terbang menuju pancaran cahaya di dunia gelap. Su Fang terdiam lama sekali. Pada akhirnya, saya akan mati. Mengapa saya tidak mati dengan keras dan membuktikan kepada dunia bahwa saya pernah berada di sini? Saya memilih yang terakhir. Saya bersedia menjadi ngengat itu. Saya tidak ingin hidup kacau balau. Su Fang berkata perlahan. Nada suaranya penuh tekat. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Motiamong menganggup dan berkata. Su Fang bertanya, Senior, sinar cahaya yang kamu bicarakan, apakah itu? Kemungkinan Gunung Langit Agung akan terbuka sekali di setiap era. Kamu benar-benar pintar. Motiamong memandang Su Fang dengan kagum. Satu-satunya kesempatan untuk memasuki Gunung Langit Agung adalah pemilihan para jenius tiada taraf yang terjadi setiap era sekali. Masih ada satu juta tahun lagi sejak terakhir kali Gunung Surgawi Agung dibuka. Itu adalah keseluruhan era. 2032. Apalagi yang Su Fang tidak mengerti. Dari alam kecil hingga alam besar, hingga wilayah bintang, hingga alam lainnya, pemilihan para jenius adalah untuk memilih para jenius yang paling luar biasa untuk memasuki Gunung Layak Surgawi dan mencegah dunia berubah. Pertempuran para pangeran ilahi adalah seleksi awal. Primordial Chaos Golden Roll adalah bibit yang diperhatikan oleh para ahli. Ini memberi para jenius perlindungan yang tepat untuk mencegah mereka mati sebelum waktunya. Alam lain, termasuk dunia dewa kuno, menghabiskan begitu banyak upaya hanya untuk memilih jenius paling luar biasa untuk memasuki Gunung Layak Surgawi. Harapan tipis itu menunjukkan betapa kritisnya situasi saat ini. Para jenius terpilih ini juga memikul misi besar sambil mendapatkan peluang tertinggi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki Gunung Layak Surgawi. Dapat dikatakan bahwa peluang untuk bertahan hidup sangatlah kecil. Suasana hati Su Fang menjadi lebih berat saat memikirkan hal ini. Lalu dia bertanya, selama kita memasuki Gunung Surgawi, akankah kita mampu mencegah perubahan dunia? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di wilayah suci Gunung Layak Surgawi, jadi tidak ada yang bisa memastikan apakah kita bisa mencegah perubahan dunia setelah memasuki Gunung Layak Surgawi. Namun, setidaknya ini adalah satu-satunya harapan. Selama kita bisa memasuki Gunung Surgawi, setidaknya kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi. Dengan cara ini, kita bisa menemukan cara yang lebih baik untuk menghadapinya. Motiamong juga menghela nafas tanpa daya. Saya tidak begitu jelas tentang detailnya. Lagi pula, saya hanya mendengar rumor. Itu mungkin tidak benar. Motiamong melambaikan tangannya, dan suasana yang menindas tiba-tiba menghilang. Eksistensi tiada taraf di dunia dewa kuno dan alam semesta lain telah lama mencapai kesepakatan. Para jenius terpilih akan mengumpulkan semua sumber daya yang tersedia di alam semesta lain untuk menjadi ahli tiada taraf dan memasuki Gunung Layak Surgawi. Tidak peduli apapun, pertempuran pangeran ilahi adalah kesempatan dan kesempatan bagi Anda untuk bangkit dengan cepat di alam lain dan mencapai puncak. Su Fang, Anda memiliki bakat luar biasa, kelicikan, kemampuan, metode kultivasi, kekuatan luar biasa, dan keberuntungan. Anda tidak kekurangan apapun. Saya harap Anda bisa menjadi orang yang berjalan sampai akhir. Aku akan melakukan yang terbaik. Su Fang tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa yakinnya dia, dia tidak berani mengatakan bahwa dia adalah jenius nomor satu di dunia lain. Itu bukanlah rasa percaya diri, tapi kesombongan. Selain itu, jangan terlalu mengandalkan Primordial Chaos Golden Roll. Terdaftar di Primordial Chaos Golden Roll hanya akan membuat Anda terlihat oleh para ahli. Primordial Chaos Golden Roll sama sekali tidak maha kuasa di berbagai dunia. Satu-satunya hal yang bisa kamu andalkan adalah dirimu sendiri. Semakin besar reputasimu, semakin mengejutkan bakat dan kekuatanmu. Para ahli akan lebih memperhatikanmu. Dengan begitu, klan Brahma dan klan Ji tidak akan berani mengambil tindakan. Sembarangan melawanmu. Daftar emas Primordial Chaos hanya akan melepaskan aura pelindungnya di hadapan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi miliknya. Selain itu, ada bahaya lain, seperti daftar emas Primordial Chaos yang hampir diredam oleh Brahma Primogenitor di kolam suci Brahma. Para ahli itu juga tidak bisa diandalkan. Hampir ditekan oleh Jilai kali ini adalah contoh terbaik. Satu-satunya orang yang bisa diandalkan adalah dirinya sendiri. Jika kamu benar-benar menjadi seorang jenius tiada taraf yang memiliki kualifikasi untuk memasuki Gunung Surgawi yang agung, harapan seluruh alam ilahi akan diberikan padamu. Bahkan jika kamu memusnahkan klan Brahma dan klan Ji, para ahli tak tertandingi dari seluruh alam ilahi akan tetap tinggal. Masih berdiri di sisimu. Bagaimana mereka bisa sombong seperti sekarang? Belum lagi orang Sansekerta dan Ji, bahkan klan dewa yang kuat dan kekuatan yang sepuluh kali atau seratus kali lebih kuat dari kedua klan dewa tidak akan berani melakukan apapun terhadapmu. Kata-kata Motiamong membuat darah Sufang mendidih. Jangan katakan sepatah kata pun tentang apa yang baru saja aku katakan kepadamu kepada siapapun. Jika tidak, seluruh alam dewa akan jatuh ke dalam kekacauan sebelum malapetaka datang. Motiamong memperingatkannya beberapa kali, lalu meninggalkan Gunung Putra Ilahi tanpa henti. Kembali ke dunia gua. Sufang duduk bersila di ruangan yang sunyi dan terdiam selama tiga hari. Berita yang dibawakan Motiamong sungguh mengejutkan. Hal itu membuat hati Sufang terasa sangat berat. Tidak peduli siapa orangnya, siapa yang bisa tetap tenang setelah mengetahui bahwa dunia akan segera hancur. Bahkan beberapa ahli pun akan merasa putus asa atau bahkan tergila-gila karenanya. Sufang masih bisa tetap tenang, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya Dao Heartnya. Tidak ada yang bisa memastikan seperti apa masa depan nanti. Yang perlu saya lakukan sekarang adalah memanfaatkan setiap momen dan menjalani setiap hari sepuasnya. Selanjutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk bertarung dan merebut. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk segera menjadi ahli. Saya tidak hanya akan memantapkan diri saya di alam dewa, tetapi saya juga akan memenangkan kesempatan untuk bertahan hidup bagi diri saya sendiri, keluarga saya, dan teman-temanku. Jika surga ingin menghancurkan kita, tidak ada yang bisa menghentikannya. Saya hanya ingin tidak menyesal dan memiliki hati Dao yang jernih. Penyesalan apa yang akan saya rasakan jika saya mati? Jika hari kehancuran benar-benar tiba, aku akan menghadapinya dengan tenang bersama ayahku, Suan Sin, King Yu, Sister Bai, Luo, dan yang lainnya. Memikirkan hal ini, hati Sufang menjadi berpikiran terbuka dan dia tidak lagi merasa berkonflik. Saya harus meningkatkan kekuatan saya dan pergi ke alam dewa kuno untuk menemukan Suan Sin sebelum bencana bertambah buruk. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Luo sekarang. Sufang memikirkan Suan Sin dan Luo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia menekan rasa melankolis yang samar di dalam hatinya dan menetap dalam kondisi kultivasi. Yang paling penting adalah mengolah sembilan yang sembilan perubahan. Dia harus terus menyerang yang meridian ke-63 dan berusaha untuk memasuki perubahan ke-7 sesegera mungkin. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan pengungkapan rahasia surgawi juga merupakan konten yang menjadi fokus pengembangan Sufang. Dia memiliki secerca harapan di hatinya. Bahkan jika dao surgawi dihancurkan, dia berharap menemukan kesempatan untuk bertahan hidup dalam situasi putus asa dan mengubah nasib dirinya, keluarga, dan teman-temannya. Pada saat yang sama, Sufang juga mengeluarkan sejumlah besar sumber daya untuk membiarkan King Yu, Bai Ling, Gui Gui, Long Niao, dan bawahan lainnya mengolah dan meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Xuan Ling Xi, Ling Xiang Mei, dan Kaon Chong juga tinggal di dunia gua dan menerima sumber daya Sufang untuk meningkatkan kekuatan mereka. Roh primordial keduanya terus menerus mengembangkan kode jiwa abadi. Pada saat yang sama, dia tidak ragu-ragu untuk menghonsumsi sumber daya dan terus menerus mengubah monster abadi dan iblis. Saat ini, mereka seharusnya disebut monster abadi dan iblis. Emosi Sufang membuat semua orang samar-samar menyadari sesuatu. Seluruh dunia gua jatuh ke dalam kondisi budidaya yang gugup dan bahkan agak gila. Saat Sufang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Pada objek yang tidak mencolok di pinggiran dunia ilahi kubah hijau. Xuan Ling Xi ada di samping Sufang. Para ahli bahasa Sansekerta dengan cepat mengetahui tentang apa yang terjadi di Gunung Anak Baptis. Xuan Ling Xi dipenjara oleh Senza di lantai 18 Menara Suci Brahma. Ketika Menara Suci Brahma berada dalam kekacauan, keberadaan Xuan Ling Xi tidak diketahui. Sekarang dia telah muncul di samping Sufang, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Sufang ada hubungannya dengan kekacauan di Menara Suci Brahma. Hubungi Soules segera dan cobalah menangkap Sufang hidup-hidup dengan segala cara. Bahkan jika kita tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, kita harus membunuhnya dan mengekstrak ingatannya untuk mengetahui kebenarannya. Para ahli bahasa Sansekerta itu kaget dan langsung mengeluarkan dekrit yang berisi niat membunuh. Tetua perak Sansekerta di dunia ilahi keruberawan segera menghubungi ketiga saudara lelaki Liao. Pada akhirnya, ketiga saudara lelaki Liao kembali meminta harga selangit dan imbalannya tiga kali lipat dari kondisi sebelumnya. Pada akhirnya, orang Sansekerta itu mengertakkan gigi dan setuju. Namun, mereka meminta Soules untuk membunuh Sufang sebelum putaran ketiga kompetisi Green Dome Starfield dimulai. Waktu berlalu Dalam sekejap mata, sekitar 100 tahun telah berlalu. Di dunia Gua Gunung Anak Baptis, lebih dari 3.000 tahun telah berlalu. King Yu, Bai Ling, dan bawahan Big Goblin lainnya telah menembus enam kali dan kurang lebih mencapai level baru. Bahkan Suan Lingzi telah mencapai level baru. Dengan bantuan sejumlah besar sumber daya dan bendaroh, Gui Gui, Longfei, dan peradangan prasejarah juga berubah dengan cepat. Pada hari ini, nyala api berangsur-angsur membakar tubuh Sufang. Lalu, terjadilah ledakan. Kalamiti Ki, Kalamiti Fire, dan Nine Suns Divine Fire langsung menyelimuti dirinya. Kalamiti Fire yang mengerikan menyala dengan ganas. Saat tubuh ilahinya terus bergetar, kotoran yang berbau merembes keluar dari bawah kulitnya selapis demi selapis dan dengan cepat terbakar habis oleh api bencana. Dalam penderitaan yang luar biasa karena transformasi, Sufang tersenyum dan diam-diam menunggu akhir dari terobosan. Sekitar setengah bulan kemudian, kekuatan terobosan mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Enam tanda surgawi muncul di lubang ilahi, tempat tinggal ilahi, dan setiap sudut tubuh ilahi miliknya. Dia tidak hanya memiliki satu tanda surgawi lebih banyak dari sebelumnya, tetapi dia juga menjadi lebih mendalam. Aura jalan agung dan kedalaman jalan agung di dalamnya menjadi lebih jelas. Langit ke-6 dari alam kaisar yang saleh. Sufang dengan lancar menerobos level lain dan mencapai level terakhir dari alam kaisar ilahi tengah. Ketika kekuatan terobosan menjadi tenang, Sufang melepaskan kekuatan penginderaannya. Penglihatan dan pendengarannya yang sempurna telah mengalami transformasi yang mengejutkan. Mereka beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di surga kelima. Tempat tinggal ilahinya menjadi lebih luas. Usaran air bintang berputar lebih cepat. Roh yang dan bukaan ilahi miliknya menjadi lebih kuat dan kokoh. Sufang juga merasa kemampuannya untuk berkomunikasi dan mengendalikan langit dan bumi menjadi dua atau tiga kali lebih kuat. Saat dia mencapai level baru, Sufang merasa bahwa armor naga leluhur semakin terintegrasi dengan tubuhnya. Sebagian kecil dari kekuatan yang disegel motiangong di dalamnya juga terbuka. Tentu saja, kemampuan bertahannya juga meningkat dua kali lipat. Setelah ratusan tahun berkultivasi, setelah dengan gila-gilaan menelan semua jenis ramuan dan benda spiritual, dia secara bertahap mencapai surga ke-6 dari alam kaisar yang saleh. Saya telah mencapai level baru. Integrasi semua jenis artefak ilahi juga meningkat. Pemahaman dan kendali saya terhadap sembilan perubahan sembilan matahari dan jalan agung dari jalan agung juga menjadi lebih kuat. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak menggunakan artefak ilahi dan kartu truf, aku masih bisa bertarung dan bahkan membunuh penguasa alam dari alam kecil. Jika saya menggunakan kemampuan ilahi seperti tubuh berlian raksasa besar. Sayang sekali yang meridian ke-63 yang saya coba tembus belum lahir. Saya tidak menyangka akan begitu sulit untuk mencapai transformasi ke-7. Saya tidak tahu kapan kesempatan untuk melahirkan yang meridian baru akan datang. Sepertinya saya harus mengambil inisiatif untuk menemukan pertemuan yang tidak disengaja dan mencoba mencapai transformasi ke-7 secepat mungkin. 2033 Masih ada 7 hingga 800 tahun sebelum pertempuran anak dewa di Azure Dom Starfield. Itu bukanlah waktu yang singkat, namun juga bukan waktu yang lama. Sufang tidak dapat memikirkan di mana menemukan pertemuan kebetulan untuk kelahiran yang meridian. Ada juga masalah sumber daya budidaya. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, Sufang bukanlah satu-satunya yang mengonsumsinya. Setan besar, bawahannya, dan bahkan Suan Lingzi dan yang lainnya semuanya mengonsumsi energi yang sangat besar setiap hari. Bahkan jika itu adalah gunung, akan ada saatnya gunung itu akan dikosongkan. Hanya tersisa tiga pil sein penciptaan. Sebagian besar sumber daya dan benda spiritual tingkat tinggi lainnya juga telah dikonsumsi. Masih ada sekitar sepertiga kidarah leluhur sansekerta yang ia peroleh dari leluhur sansekerta dan manik hunyuan yang dimurnikan oleh cermin suci hunyuan. Ayo kita menagi utangnya dulu. Feng Jinhuan masih berhutang padaku 50 pil sein penciptaan. Sudah waktunya mengunjunginya. Berpikir bahwa dia sekarang adalah kreditor besar, suasana hati Sufang tiba-tiba menjadi ceria. Dia berjalan keluar dari ruangan yang sunyi dan sampai ke Allah utama istana. Nak, sepertinya suasana hatimu sedang bagus. Suan Lingzi masuk ke Allah utama dengan lebih dari selusin wanita muda dan cantik di belakangnya. Ling Xiang Mei mengikuti di belakang. Begitu para wanita ini memasuki Allah utama, mata mereka langsung tertuju pada Sufang. Mata mereka dipenuhi kasih sayang dan ekspresi mereka aneh. Ling Xiang Mei memandang Sufang dengan ekspresi yang tampak seperti senyuman namun tidak ada senyuman di matanya. Demikian pula, dia terlihat sangat aneh. Sufang melihat wajah tersenyum Suan Lingzi dan ekspresi para wanita ini. Dia samar-samar merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia segera bertanya, Kakek, apa yang akan kamu lakukan? Tanpa menunggu Suan Lingzi berbicara, wanita yang cukup montok dan cantik itu membungkuk kepada Sufang. Kami di sini atas perintah penguasa lapangan bintang kubah azure untuk melayani tuan muda Sufang. Karena tuan muda sedang mengasingkan diri, kami datang untuk memberi penghormatan sekarang. Sufang melambaikan tangannya dan berkata, Saya tidak membutuhkan siapapun untuk melayani saya di sini. Kalian semua bisa kembali. King Yu, Bai Ling, dan bawahan Big Goblin lainnya semuanya berkultivasi di dunia Kaveren. Sufang sendiri punya terlalu banyak rahasia, jadi bagaimana dia bisa meninggalkan orang luar di dunia gua. Suan Lingzi mengirimkan suaranya, Wanita-wanita ini dimasukkan ke dalam ruang gua oleh saya. Sejak mereka masuk, mereka telah tinggal di istana dengan pengawasan Lingxiang Mei. Mereka tidak menemukan rahasia Anda. Sufang mengerutkan kening, Kakek, apa maksudmu? Suan Lingzi terkekeh dan berkata, Kamu mungkin tidak tahu bahwa penguasa domain azure dom mengirim wanita-wanita ini ke sini untuk melayanimu. Faktanya, dia memiliki tujuan lain. Melihat senyuman aneh Suan Lingzi, Sufang bertanya dengan heran, Apa tujuannya? Wanita-wanita ini semuanya berasal dari klan terkenal di alam ilahi Kuba Biru. Mereka dikirim ke sini oleh penguasa wilayah Kuba Biru karena dia ingin kau meninggalkan garis keturunanmu. Bakat bawaan Anda sangat luar biasa. He he, kalau kamu bersanggama dengan wanita-wanita ini, Pasti anak yang kamu lahirkan akan luar biasa juga. Ditambah dengan pengasuhan alam ilahi Kuba Biru, Pencapaian mereka di masa depan pasti akan luar biasa. Sekarang Anda mengerti maksud saya, bukan? Lapisan keringat segera muncul di dahi Sufang. Kakek, mereka memperlakukanku seperti kuda pejantan dan babi yang akan diternakan di alam ilahi Kuba Biru. Mengapa kamu masih begitu bahagia? Bagaimana mungkin saya tidak memanfaatkan hadiah gratis? Lagipula, kamu berjanji padaku bahwa salah satu anakmu harus bermargamu. Aku tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Akan lebih baik jika saya bisa segera menggendong seorang cucu. Kata-kata Suan Lingzi membuat Sufang terhuyung. Sebelumnya, ada 108 sahabat Tao. Kini, ada lebih dari 10 wanita yang muncul menjadi benihnya. Sufang bisa dikatakan mengagumi Suan Lingzi. Suara mendesing. Suan buang hitam melesat. Itu adalah roh primordial kedua yang hidup di tanda hitam. Itu mengenai Sufang di antara alisnya dan menyatu dengan roh primordial aslinya. Sufang sepertinya telah melihat penyelamatnya. Dia buru-buru berkata, Kakek, aku punya sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus keluar. Wanita-wanita ini, kakek, lakukan sesuai keinginanmu. Bagaimanapun, aku pasti tidak akan menyentuh mereka. Jika kamu suka, kenapa tidak kamu menganggap mereka semua sebagai sahabat Tao? Jenggot dan rambut Suan Lingzi tiba-tiba berdiri. Matanya hampir keluar. Sufang dengan cepat menyelinap melalui formasi susunan seolah-olah ada minyak di kakinya. Suan Lingzi sangat marah, tapi dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Dia melihat Ling Xiang Mei mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Apa yang Anda tertawakan? Ling Xiang Mei menahan tawanya dan berkata dengan serius, Tuan yang berdaulat, Anda harus mempertimbangkan saran Sufang. Itu bukan tidak mungkin. Setelah mengatakan itu, Ling Xiang Mei juga menyelinap pergi, meninggalkan Suan Lingzi yang marah dan selusin wanita cantik yang tercengang. Roh primordial kedua, bahasa Sansekerta bersedia membayar tiga kali lipat harga untuk membeli nyawaku. Setelah keluar dari dunia gua, Sufang mengirimkan pemikirannya kepada roh primordial kedua. Itu benar. Tiga bersaudara dari keluarga Liao membuka mulutnya seperti singa. Saya tidak menyangka bahasa Sansekerta akan langsung menyetujuinya. Saya hanya kekurangan sumber daya. Saya tidak menyangka bahasa Sansekerta akan mengirimkan uang sebanyak itu. Bahasa Sansekerta, sungguh murah hati. Mata Sufang berkedip-kedip dengan kilau yang sehat dan segar. Dia menghela nafas dengan emosi. Berbagai benda dan sumber spiritual yang diusulkan dalam bahasa Sansekerta bukanlah barang berkualitas tinggi. Namun, Sufang tahu bahwa tidak lama lagi matahari jahat ketujuh akan terbit ke langit. Dunia akan berubah lagi. Nilai benda dan sumber daya spiritual ini akan meroket sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Pada saat itu, mereka akan sangat berguna. Sufang berencana menimbun sumber daya dalam jumlah besar sebelum dunia berubah. Lebih banyak lebih baik. Dela, bahasa Sansekerta mengusulkan agar kamu ditangkap hidup-hidup. Setidaknya setelah membunuhmu, mereka akan menggunakan metode pencarian jiwa untuk menghilangkan ingatanmu. Bagaimana cara menipu objek dan sumber spiritual tersebut adalah sebuah masalah. Biar ku pikir-pikir, bagaimana mungkin aku tidak mengambil sepotong daging yang sudah dikirim ke mulutku. Mari kita kesampingkan dulu soal bahasa Sansekerta. Ayo kita menagih hutang Feng Jin Huan dulu. Sufang berpikir sejenak sebelum meninggalkan gunung anak dewa. Kemudian, dia langsung menuju kedalaman alam ilahi kubah biru tingkat ke sembilan. Dia tiba di dunia rahasia Cik Siao Senjun. Sufang, jarang sekali kamu masih mengingatku. Kamu benar-benar datang mengunjungiku. Cik Siao Senjun sangat terkejut melihat Sufang. Pada saat yang sama, dia bertindak seolah-olah dia adalah seorang senior yang menyapa seorang junior. Dia sangat penyanyang. Beraninya aku melupakan kebaikan tuanku karena mengakui nilaiku. Sufang berkata dengan hormat. Cik Siao Senjun sangat senang. Kamu pastinya tidak datang ke sini hanya untuk mengunjungiku. Bicaralah, ada urusan apa kamu denganku. Ini, memang ada sesuatu yang sedikit tidak sopan padamu. Sufang ragu-ragu. Tuan Dewa Cik Siao melambaikan tangannya dan berkata, silakan. Feng Jin Huan dari alam ilahi awan tak berujung berhutang padaku 50 pil suci penciptaan. Sebelum Sufang selesai berbicara. Raja ilahi Cik Siao terkejut. 50 penciptaan sein elixir. Mengapa Feng Jin Huan berhutang banyak padamu pada pil suci penciptaan? Itu benar. Feng Jin Huan bertaruh denganku di arena pertempuran ilahi kamar dagang Tong Bao dan kehilangan 50 pil suci penciptaan kepadaku. Ada banyak saksi mengenai masalah ini. Aku menang dengan jujur. Feng Jin Huan pasti tidak akan melakukannya. Berani mengingkari utangnya. Feng Jin Huan sudah sangat beruntung karena dia tidak kehilangan nyawanya karena kamu. Cik Siao Sen Jun tidak bisa menahan tawa ketika dia mengingat bagaimana Sufang hampir membunuh semua murid Kamiko Hosino selama pertempuran untuk supremasi. Dia kemudian memandang Sufang sambil setengah tersenyum. Apakah kamu ingin aku membantumu menagih hutangmu? Saya tidak akan berani. Sufang buru-buru berkata. Aku hanya ingin meminta penguasa ilahi untuk membawaku ke perkemahan alam ilahi awan tak berujung di alam ilahi kubah biru. Sedangkan sisanya, serahkan saja padaku. Cik Siao Sen Jun tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Sufang melanjutkan, setelah masalah ini diselesaikan, saya akan mengambil 20% dari hutang yang saya kumpulkan dari Feng Jin Huan dan menawarkannya kepada Divine Sovereign. 20% Mata Tuan Dewa Cisiao bersinar dengan secercah cahaya. 50 pil suci penciptaan. 20% totalnya 10 pil. Pil berharga apa yang merupakan pil suci penciptaan? Bahkan bagi seorang ahli seperti penguasa kubah biru, pil suci penciptaan sangatlah berharga. Apalagi untuk Cik Siao Sen Jun. Tentu saja, Feng Jin Huan tidak mungkin mengeluarkan begitu banyak pil suci penciptaan. Namun, jika benda-benda tersebut diubah menjadi giyok ilahi, tongbao, atau sumber daya lainnya, atau benda roh, jumlahnya masih akan mengejutkan. 10 pil suci penciptaan bernilai lebih dari seluruh kekayaan penguasa alam yang kaya. Bahkan itu tidak akan cukup untuk menghancurkan seluruh dunia. Bagaimana mungkin Cik Siao Sen Jun tidak tergoda oleh uang sebanyak itu tanpa usaha apapun? Terlebih lagi, Cik Siao Sen Jun jelas bukan seorang pria sejati. Kalau tidak, dia tidak akan menginginkan peradangan prasejarah Su Fang. Meskipun Feng Jin Huan adalah anak tidak sah dari seorang ahli klan kuno Phoenix Suci, dia memiliki latar belakang yang kuat. Bahkan Cik Siao Sen Jun harus mewaspadainya. Namun, dibandingkan dengan keuntungan sebesar itu, bahkan jika dia harus menyinggung ahli dari klan kuno Phoenix Suci, itu masih layak dilakukan. Cik Siao Sen Jun pura-pura berpikir sejenak. Pada akhirnya, dia berkata dengan jujur, kamu akan menjadi anak ilahi dari bidang bintang kubah biru. Kamu akan mewakili bidang bintang kubah biru dalam kompetisi anak ilahi. Bagaimana kamu bisa membiarkan orang lain tidak membayar utangnya? Saya akan mengurus masalah ini untuk Anda. Su Fang mengungkapkan ekspresi bersyukur. Terima kasih, penguasa ilahi, karena telah menegakkan keadilan bagi orang rendahan ini. Cik Siao Sen Jun tertawa terbahak-bahak. Dia menunjuk ke arah Su Fang dan berkata, Anak nakal, di sembilan alam kubah biru, kamu menyebabkan Feng Jin Huan kehilangan separuh hidupnya. Sekarang kamu ingin mengambil separuh hidupnya yang lain. Feng Jin Huan menyinggung perasaanmu. Betapa sialnya kamu dia. Su Fang tersenyum malu-malu. Dia tampak sangat polos. Maka, Su Fang menemukan petarung tingkat supremasi dan meninggalkan tingkat ke sembilan. Dia secara terbuka dan agresif menagi utangnya. Alam awan tak berujung adalah salah satu alam besar di Blue Dome Starfield. Ukuran dan pengaruhnya jauh melampaui Star Below Realm. Mereka telah membeli sebidang tanah luas di luar alam ilahi kubah biru untuk dijadikan markas mereka. Feng Jin Huan dan anak dewa alam awan tak berujung lainnya tinggal di tanah ini. Dalam perjalanan, Su Fang meminta Tuan Muda Tianwu keluar dan menjadi saksi. Feng Jin Huan telah memberikan kumbang emas pemakan surga kepada Tuan Muda Tianwu. Tuan Muda Tianwu tidak hanya kehilangan seluruh kekayaannya, kekayaannya juga terus-menerus dilahap. Jika bukan karena Su Fang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Ketika Tuan Muda Tianwu mendengar bahwa dia akan menagi utangnya dari Feng Jin Huan, dia segera bergegas. Ketika dia tiba di markas alam awan tak berujung. Master alam awan tak berujung, lihatlah kursi ini. 2034 Di kedalaman perkemahan alam ilahi Yunluo, ada sebuah rumah mewah yang didekorasi dengan mewah. Tanahnya ditutupi ubin yang dipoles dari batu dewa yang terang dan mempesona. Halaman besar yang menempati area seluas seribu hektare dipenuhi dengan pohon ilahi dan pohon parasol gelap. Setiap helai rumput, setiap pohon, setiap batu bata, dan setiap ubin memancarkan aura kekayaan. Istana ini adalah tempat tinggal putra ilahi nomor satu dari alam ilahi Yunluo, Feng Jin Huan. Divine Phoenix tidak pernah mendarat di tempat tanpa harta karun. Feng Jin Huan memiliki garis keturunan Divine Phoenix, jadi hobinya sama persis dengan hobi klan Divine Phoenix. Bahkan kediamannya di alam ilahi langit biru dimodelkan setelah klan Phoenix ilahi. Di dalam pavilion yang dibangun dengan indah. Feng Jin Huan, yang sedang duduk bersila di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Api merah keluar dari mata, hidung, dan mulutnya. Selama putaran kedua kompetisi Putra Dewa Langit Biru, Feng Jin Huan dibelenggu oleh Su Fang dan esensi darahnya dimakan. Dia hampir setengah mati. Kali ini, hanya dalam beberapa ratus tahun, auranya telah pulih lebih dari setengahnya. Kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan. Divine Phoenix dikenal sebagai, Burung Abadi. Feng Jin Huan memiliki garis keturunan murni dari klan Phoenix ilahi, jadi kemampuan pemulihannya secara alami luar biasa. Feng Jin Huan mengulurkan tangan dan seorang wanita muncul di depannya. Wanita ini sangat cantik dan budidayanya juga mengejutkan. Dia telah mencapai surga ketiga dari alam kaisar ilahi. Namun, dia saat ini dibelenggu dan telanjang. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan putus asa saat dia menatap Feng Jin Huan dengan mata memohon. Kamu adalah pendamping Daoku. Sekarang aku terluka parah, aku hanya bisa berbuat salah padamu. Jangan khawatir, karena nama saya Jin Huan, secara alami saya akan membiarkan Anda menikmati diri Anda sepenuhnya. Terlebih lagi, segala sesuatu tentangmu akan diasimilasi olehku. Ini adalah kekayaan tertinggi Anda. Feng Jin Huan tersenyum anggun dan melambaikan tangannya. Wanita itu terbaring di tanah. Api merembes keluar dari tubuh Feng Jin Huan dan membakar jubahnya menjadi abu. Lalu, dia menerkam wanita itu. Setelah beberapa saat kegilaan, Feng Jin Huan dan wanita itu mencapai puncaknya. Kulit mereka menjadi merah padam, dan pada akhirnya terbakar. Hah, hah. Nyala api semakin kuat hingga keduanya benar-benar berubah menjadi api manusia. Gambaran Phoenix ilahi muncul dari tubuh Feng Jin Huan dan dengan cepat menyelimuti api wanita itu. Akhirnya mereka melebur menjadi satu. Ketika keduanya telah menyatu sepenuhnya, nyala api yang menyala secara bertahap berubah menjadi sosok manusia. Ketika siluet Dewa Phoenix menyusut kembali menjadi sosok manusia, tubuh Feng Jin Huan sekali lagi mengembun menjadi tubuh fisik. Saat ini, auranya sudah pulih hingga lebih dari 80 persen. Saya akhirnya memiliki kekuatan untuk mengaktifkan cermin berharga itu dan mendapatkannya dari Tuan Ayah. Su Fang, Tuan Muda ini pasti akan membuat Anda mati secara tragis. Feng Jin Huan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan giginya. Dia mengambil jubah merah menyala dan menutupi tubuhnya. Lalu, dia mengeluarkan cermin tembaga merah. Di belakang cermin tembaga, ada burung Phoenix Ilahi yang dibentuk oleh jalinan tanda surgawi kuno. Di depan, ada burung Phoenix Ilahi yang sangat dalam. Nyala api disuntikkan ke cermin. Sebuah bola api menyembur keluar dari dalam cermin dan dengan cepat mengembun menjadi sosok manusia yang hidup. Pria ini luar biasa tampan, dan ada pola nyala api di antara alisnya. Matanya dalam dan kadang-kadang bersinar dengan nyala api, dan ekspresinya secara alami membawa aura arogan dan mendominasi. Pria itu berkata dengan suara yang jelas, Jin Huan, karena kamu menghubungi ayahmu sekarang, mungkinkah kamu sudah menjadi anak dewa langit hijau? Itu bagus. Dengan bakati ada taranya, ayahmu bisa langsung menerimamu ke dalam klan Phoenix Ilahi dan mengakuimu sebagai leluhurmu. Pria ini adalah ayah Feng Jin Huan, Feng Ming Tian. Feng Jin Huan mengungkapkan ekspresi malu. Ayah, anakmu tidak berguna. Jiwa Feng Ming Tian mengangkat alisnya. Kamu benar-benar gagal. Feng Jin Huan perlahan menjelaskan keseluruhan ceritanya. Eksistensi rendahan yang muncul dari dunia besar berani menjadi begitu sombong. Feng Ming Tian meraung keras. Tuan Ayah, mohon tegakkan keadilan bagi putra Anda. Meskipun ayahmu memiliki teman dao yang tak terhitung jumlahnya, kamu adalah satu-satunya darah dagingku. Bagaimana aku bisa membiarkan seekor semut kecil mempermalukanmu? Ayahmu secara alami akan menegakkan keadilan untukmu. Jiwa Feng Ming Tian melintas dan menghilang ke permukaan merah cermin tembaga. Namun, pada saat berikutnya, ki darah melonjak keluar dari kedalaman cermin tembaga dan dengan cepat mengembun menjadi setetes esensi darah. Itu memancarkan aura kehidupan dan api yang agung, dan ada juga hukum api misterius di dalamnya. Suara Jiwa Feng Ming Tian berasal dari setetes esensi darah. Tetesan esensi darah ini adalah esensi darah Natal Phoenix Ilahi milik ayahmu. Jika kamu bergabung dengannya, kamu tidak hanya akan memiliki esensi darah Natal Phoenix Ilahi yang lebih murni, namun tingkat pengolahanmu juga akan meningkat dua atau tiga tingkat. Apinya juga akan menjadi lebih kuat. Feng Jin Huan sangat gembira. Terima kasih, Tuan Ayah. Selain itu, setetes esensi darah ini mengandung jejak kesadaran jiwa ayahmu. Pergi dan kunjungi penguasa domain Langit Hijau. Ayahmu akan bernegosiasi dengannya secara langsung dan mencoba mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga. Dari kompetisi untuk Anak Dewa Langit Hijau. Feng Jin Huan terkejut dan gembira. Dia mengulurkan tangan dan mengambil esensi darah Natal milik Feng Ming Tian dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Su Fang, saat aku bergabung dengan esensi darah Natal milik ayahku dan mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam putaran ketiga kompetisi Anak Ilahi, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Feng Jin Huan mencibir dengan galak. Matanya tampak membeku, dan wajah tampannya berubah saat ini. Itu pada saat ini. Suara agung dari alam Dewa Cakrawala Merah bergema di setiap sudut dunia. Realem Lord of the Endless Cloud Realem, datang dan lihat kursi ini. Jadi itu Cixiao Senjun. Saya mendengar bahwa orang ini menerima banyak hadiah dari penguasa Domain Langit Hijau karena dia memilih Su Fang dari Alam Ilahi Star Below. Huff. Hanya Divine Sovereign dari Green Sky Domain. Dia hanya berani pamer di Domain Langit Hijau, tapi jika dia bertemu ayahku, dia akan tetap mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Feng Jin Huan mencibir dengan nada menghina. Dia menutup matanya dan duduk bersila di pavilion untuk bergabung dengan Natal Blood Essence milik Feng Ming Tian. Namun setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, Nas Chen Sol dari Realem Lord of the Endless Cloud Realem tiba. Feng Jin Huan datang ke alam pertemuan untuk berkunjung ke alam Dewa Cakrawala Merah. Tuan Dewa Cixiao ingin bertemu denganku. Apa maksudnya? Feng Jin Huan tercengang. Dia tidak punya pilihan selain berhenti berkultivasi dan bergegas ke ruang pertemuan. Saat dia melangkah ke alam. Ekspresi Feng Jin Huan berubah saat dia melihat Su Fang dan Tuan Muda Tian Wu. Dia menunjuk ke arah Su Fang dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Su Fang, kamu masih berani muncul di sini. Melihat Feng Jin Huan akan pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu sesingkat itu, tidak hanya Su Fang dan Tuan Muda Tian Wu, tetapi bahkan Cixiao Senjun pun terkejut. Su Fang berkata dengan dingin, Mengapa aku tidak berani datang ke alam awan tak berujung? Tuan Cakrawala Merah Muda telah membawa Tuan Muda Tian Wu dan saya untuk berkunjung ke Tuan Alam Awan tak berujung. Saya juga ingin menagih hutang saya dari Anda, jadi bagaimana saya tidak bisa datang? Hutang, Su Fang, kamu hampir membunuhku di sembilan domain langit biru, dan sekarang kamu berani meminta hutang padaku. Feng Jin Huan sangat marah. Matanya terbakar api. Su Fang berteriak dengan dingin, di sembilan wilayah langit biru, kamu dan bangga atas segala kehidupan ingin mengambil nyawaku. Kamu mencoba mencuri seekor ayam tetapi akhirnya kehilangan beras yang digunakan untuk memikatnya. Bahkan jika aku membunuhmu, kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri. Kehidupan untuk kehidupan, hutang harus dilunasi. Apakah Anda mencoba untuk mengingkari hutang Anda? Cixiao Senjun berteriak, Feng Jin Huan, jika kamu tidak membayar hutangmu, maka saya akan menegakkan keadilan untuk Su Fang hari ini. Setelah mengatakan itu, Aura mengejutkan turun ke Feng Jin Huan. Feng Jin Huan merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Dia berlutut dengan, celepuk, dan seluruh tubuhnya gemetar. Penguasa alam awan tak berujung dengan cepat berkata, Tuan Cakrawala Merah Muda, harap tenang. Kita bisa membicarakan hal ini. Cixiao Senjun mendengus. Aura yang menyelimuti Feng Jin Huan menghilang. Hati Feng Jin Huan dipenuhi dengan penghinaan. Dia tampak seolah-olah dia tidak punya uang tetapi hidupnya. Aku tidak bisa mengeluarkan 50 pilsen penciptaan bahkan jika kamu membunuhku. Su Fang mencibir, Klan Phoenix Suci memiliki banyak harta. Kamu adalah anak tidak sah dari Dewa Klan Phoenix Suci. Bagaimana mungkin kamu tidak mempunyai harta karun? Karena Anda tidak dapat mengeluarkan 50 pilsen penciptaan, maka ambillah harta untuk membayarnya. Saya telah berkultivasi di alam awan tak berujung sejak saya masih kecil. Saya belum pernah berinteraksi dengan Klan Phoenix Suci. Bagaimana saya bisa memiliki harta karun? Saya memiliki beberapa artefak ilahi kelas menengah, tetapi saya tidak memiliki harta lainnya. Mata Tuan Cixiao Senjun seperti obor. Anda secara alami dapat melihat bahwa saya tidak memiliki harta berharga di tubuh saya. Klan Divine Phoenix memang memiliki banyak harta karun. Feng Jin Huan secara alami memiliki banyak harta karun yang kuat. Bagaimana dia bisa rela mengeluarkannya? Mata Cixiao Senjun bersinar dengan api yang ganas. Dia menyapukannya ke Feng Jin Huan. Lalu, Cixiao Senjun mengerutkan kening. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa Feng Jin Huan tidak memiliki harta di tubuhnya. Feng Jin Huan mencibir dalam hati, karena klan Phoenix Suci memiliki banyak harta karun, mereka pasti memiliki kemampuan tertinggi untuk menyembunyikan harta karun di tubuh mereka. Belum lagi kamu, Cixiao Senjun, bahkan penguasa domain kuba biru pun tidak akan bisa menemukannya. Petunjuk Penguasa alam awan tak berujung mengambil kesempatan ini untuk berkata, Tuan Cixiao, alam awan tak berujung bersedia mengeluarkan sejumlah sumber daya untuk membayar utang Feng Jin Huan. Bagaimana menurut Anda? Kamu benar-benar tidak punya harta apapun. Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat dan teknik penyusutan kehidupan untuk merasakan tubuh Feng Jin Huan. Kemudian, dia diam-diam mengaktifkan roh Dharma Awan Ungu. Matanya bersinar dengan cahaya ungu misterius saat dia melihat ke arah Feng Jin Huan. Eh! Mata Su Fang berkilat kaget dan terkejut. Lalu, dia mencibir, kamu benar-benar tidak punya harta apapun. Jika saya menemukannya, saya akan mengambil semuanya untuk membayar hutang saya. Begitu dia selesai berbicara, Su Fang maju selangkah dan tiba di depan Feng Jin Huan. Dia mengulurkan tangan dan meraih udara. Awan Ungu misterius tertinggal di tengah telapak tangannya. Aura mengejutkan dari pengendalian harta karun menyapu dan menyelimuti Feng Jin Huan. Kepulan-kepulan-kepulan. Pedang terbang, ban lengan yang berapi-api, dan cermin perunggu terbang keluar dari tubuh Feng Jin Huan, membawa energi darahnya. Dengan suara mendengung, ketiga harta karun itu semuanya ditangkap di tangan Su Fang. Di bawah aura roh Dharma Awan Ungu, mereka tidak dapat melepaskan diri sekeras apapun mereka berjuang. Pedang terbang tingkat tertinggi, ban lengan ini adalah artefak ilahi tingkat raja tingkat tertinggi, dan cermin perunggu ini juga merupakan artefak ilahi tingkat raja. Cek-cek, klan Phoenix ilahi memang penuh dengan harta karun. Dewa sejati di alam kaisar ilahi memiliki begitu banyak artefak ilahi yang tiada taranya. Saya benar-benar tidak menyangka Feng Jin Huan menjadi tuan muda dengan begitu banyak harta. Su Fang memuji lagi dan lagi. Matanya bersinar terang. 2035. Penguasa alam Luo Yun juga terkejut, anak ini benar-benar luar biasa, tidak heran bahkan Ao Kiong Tian kalah darinya. Bukan hanya harta Feng Jin Huan yang membuat kagum, tapi juga Su Fang. Bahkan Cik Xiao Senjun dan penguasa alam Luo Yun tidak dapat merasakan keberadaan ketiga artefak ilahi yang tak tertandingi ini. Su Fang tidak hanya dengan mudah mendeteksinya, dia bahkan langsung mengeluarkannya dari tubuh Feng Jin Huan. Kemampuan perseptif dan kekuatan ilahi dari artefak magis benar-benar mengejutkan. Bagaimana kamu bisa mendeteksi artefak ilahiku yang tiada taraf dan mengendalikannya? Feng Jin Huan kehilangan kata-kata. Kembalikan hartaku. Segera setelah itu, Feng Jin Huan meraum marah dan menerkam ke arah Su Fang seperti binatang buas. Sebelum Su Fang sempat bergerak. Dengan begitu banyak harta, aku bisa menggunakannya untuk membayar hutangku. Hahaha, Cik Xiao Senjun melepaskan gelombang kekuatan ilahi dan mengirim Feng Jin Huan terbang. Cik Xiao Senjun kemudian dengan tidak sabar mengirimkan pesan kepada Su Fang, Su Fang, ban lengan ini cocok dengan dauku. Aku tidak menginginkan harta lainnya, aku hanya menginginkan yang ini. Karena Tuan Dewa Ilahi menyukainya, maka harta ini menjadi milik Tuan Dewa Ilahi. Hati Su Fang sakit membayangkan memberikan artefak ilahi tingkat raja yang baru saja dia peroleh. Namun, Su Fang tidak kekurangan artefak dewa. Bahkan dengan roh hukum awan umu, dia tidak dapat membagi perhatiannya untuk menyatu dengan begitu banyak artefak ilahi yang tiada taranya. Meski enggan memberikan ban kapten kepada Cik Xiao Senjun, dia tetap mengangguk dan setuju. Su Fang juga merasakan ada harta karun lain yang tiada taranya di tubuh Feng Jin Huan. Meski tidak seberharga artefak dewa tingkat raja, benda itu jauh lebih berguna bagi Su Fang. Saya akan menyimpan artefak ilahi untuk saat ini, saya akan memberikannya kepada Tuan Dewa Ilahi nanti. Su Fang langsung memasukkan tiga artefak ilahi ke dunia batinnya. Dunia batin Su Fang berbeda dari tempat tinggal dewa para dewa biasa. Itu adalah alam semesta yang independen. Feng Jin Huan segera memutuskan hubungannya dengan tiga artefak dewa, membuatnya semakin sulit untuk mengendalikannya. Aura Burung Phoenix Ilahi Setelah burung naga merasakan aura cermin perunggu, ia mengeluarkan teriakan gembira. Ia menyampaikan pikiran kepada Su Fang dan menelan cermin perunggu itu ke dalam perutnya. Su Fang terkejut. Memikirkannya, Su Fang mengerti mengapa burung naga begitu tertarik pada cermin. Burung naga adalah binatang aneh yang lahir dari metamorfosis burung Phoenix Ilahi. Cermin perunggu berisi aura murni klan Phoenix Ilahi, tentu saja, itu adalah godaan yang fatal. Su Fang mengabaikan burung naga itu. Dia memandang Feng Jin Huan dan dengan dominan berkata, ketiga alat ilahi ini jauh dari nilai 50 pil keberuntungan suci. Harta apalagi yang kamu miliki. Keluarkan semuanya. Feng Jin Huan mengertakan gigi, Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Seringai, Su Fang milik Su Fang, terus kenapa? Sosoknya berkedip dan dia muncul di depan Feng Jin Huan. Kamu punya harta lain di tubuhmu, berikan padaku juga. Tangan kanannya terulur, mengaktifkan kemampuan laut darah mata air kuning untuk melahap energi darah. Energi darah berputar di telapak tangannya dan kekuatan melahap yang mengerikan menyelimuti Feng Jin Huan. Merasa. Energi darah Feng Jin Huan melonjak keluar dari tubuhnya tak terkendali, berkumpul menjadi kabut berdarah yang mengalir ke telapak tangan Su Fang. Su Fang, jangan melangkah terlalu jauh. Penguasa alam awan tak berujung cukup waspada terhadap Su Fang. Melihat Su Fang melahap energi darah Feng Jin Huan, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya. Cik Xiao Senjun juga terkejut dengan metode kejam Su Fang. Namun, karena dia telah menerima manfaat dari Su Fang, dia tentu saja harus mendukung Su Fang. Dia bergerak untuk memblokir realem Lord and the Last Cloud. Tuan alam awan tak berujung, sebaiknya kita tidak ikut campur dalam urusan generasi muda. Bagaimana menurutmu? Status dan kekuatan penguasa alam awan tak berujung lebih rendah dibandingkan Cik Xiao Senjun. Dia hanya bisa menyaksikan energi darah Feng Jin Huan dimakan oleh Su Fang. Keluar. Energi darah menderu di telapak tangan Su Fang dan aura ilahi reinkarnasi yang mengerikan meletus. Wuz. Setetes energi darah yang dipenuhi vitalitas tak terbatas keluar dari dalam tubuh Feng Jin Huan. Kamu mendekati kematian. Feng Jin Huan, yang wajahnya dipenuhi amarah dan kesakitan, tiba-tiba memiliki kilatan kejam di matanya. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Bayangan roh asal muncul dari setetes darah. Itu adalah roh asal ahli klan Phoenix Suci, Feng Ming Tian. Feng Ming Tian. Untuk novel menarik lainnya, silakan kunjungi website toko buku. Aura ilahi Cik Xiao Senjun langsung berubah saat dia berteriak dengan keras. Awalnya, aku tidak berencana untuk bergerak dan membiarkan Feng Jin Huan secara pribadi menghabisimu di ronde ketiga untuk memperkuat dao hartnya. Aku tidak menyangka semut sepertimu begitu sombong. Kamu tidak hanya mencuri harta ajaibnya, kamu bahkan berani mengingini darah esensiku. Bagaimana aku bisa melepaskanmu? Roh asal Feng Jin Huan berteriak dengan dominan. Ledakan. Gelombang aura ilahi roh asal meletus dan berubah menjadi api roh asal. Itu membawa aura ilahi yang menakutkan yang dapat membakar semua roh asal. Itu seperti lautan api yang menelan Su Fang dengan cara yang menghancurkan bumi. Su Fang, hati-hati. Tuan Muda Tian Wu tidak ragu-ragu melepaskan gelombang kekuatan roh asal dalam upaya membantu Su Fang mengatasi bahaya fatal tersebut. Namun, saat kekuatan roh asalnya menyentuh lautan api yang dibentuk oleh kekuatan roh asal Feng Ming Tian, api itu segera dibakar dan tidak memberikan efek apapun. Itu benar-benar kamu, Feng Ming Tian. Su Fang tiba-tiba mendengus tanpa alasan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surga khusus dalam mengendalikan keyakinan, kemauan, dan roh asal. Sebelumnya, Su Fang telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan Feng Jin Huan. Dia telah lama merasakan bahwa ada setetes kekuatan hidup yang agung dan kesadaran roh asal yang kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Selain itu, setetes darah esensi ini memiliki asal yang sama dengan Feng Wu Xiang, seorang ahli klan kuno phinix ilahi yang ditemui Su Fang di dunia besar yang mengambil perisuan Xin. Karena itu, Su Fang menduga bahwa kesadaran roh asal ini adalah ayah Feng Jin Huan, Feng Ming Tian. Tubuh sejati air Su Fang pada mulanya dikembangkan melalui penggabungan dengan tubuh spiritual Nyonya Frozen Dream. Saat itu, Su Fang telah berjanji pada Nyonya mimpi beku bahwa jika dia naik, dia akan menemukan cara untuk membalaskan dendamnya dan membunuh Feng Ming Tian. Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi website toko buku. Sekarang dia telah menemukan kesadaran roh asal Feng Ming Tian, bagaimana Su Fang bisa melepaskannya begitu saja. Selain itu, setetes darah esensi Feng Ming Tian ini adalah darah esensi paling murni dari seorang ahli klan kuno phinix ilahi. Isinya energi api dan kekuatan hidup yang menakjubkan. Su Fang tentu saja harus mendapatkannya. Su Fang telah menggunakan kekuatan ilahi laut darah musim semi kuning untuk melahapki darah Feng Jin Huan. Tujuannya adalah memaksa Feng Ming Tian muncul dan kemudian membunuhnya. Dia tidak hanya ingin membunuh kesadaran roh asal ini, tetapi dia juga ingin melukai tubuh aslinya dengan parah. Feng Jin Huan mengira Su Fang pasti sudah mati kali ini. Dia tidak tahu bahwa Su Fang sedang menunggu saat kesadaran roh asal Feng Ming Tian muncul. Dengan kekuatan roh primordial Su Fang Chu sebagai dewa sejati dan roh primordial keduanya, mungkin akan sedikit sulit baginya untuk melawan roh primordial Feng Ming Tian. Namun, dia hanya menghadapi segumpal roh primordial Feng Ming Tian, sehingga dia dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, Su Fang tidak melepaskan kekuatan ilahi dari roh asalnya. Sebaliknya, dia mengaktifkan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dao of Destiny yang misterius berkedip-kedip, dan petir yang bisa melenyapkan takdir meledak secara diam-diam. Feng Ming Tian pertama kali merasakan bahwa takdirnya telah terkunci, dan dia langsung terkejut. Kemudian, kekuatan Lightning of Destiny meledak dari kehampaan takdir. Lautan api roh asal Feng Ming Tian segera runtuh lapis demi lapis, berubah menjadi percikan api yang berceceran di mana-mana. Pada akhirnya, ia menghilang ke dalam ketiadaan. Bayangan roh asalnya juga berubah menjadi abu di bawah kekuatan ilahi dari petir takdir. Su Fang, aku tidak menyangka kamu memiliki kemampuan ilahi roh asal yang begitu mengejutkan. Kamu bahkan dapat membunuh kesadaran roh asalku. Kau mempermalukan Feng Jin Huan, dan sekarang kau telah menghancurkan secuil roh primordialku. Tubuh asliku akan segera turun ke alam ilahi kubah biru. Bahkan jika kau berada di peringkat Chaos Golden, aku akan tetap menekanmu. Kesadaran roh asal Feng Ming Tian menghilang, dan dia melepaskan pikiran yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan. Su Fang tersenyum mendominasi. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan mengambil setetes sari darah. Dia dengan cepat menyerapnya ke dalam tubuhnya dan menyegelnya di dunia batinnya. Kali ini, Su Fang tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Itu hanya secercah kesadaran roh asal, dan itu tidak cukup bagi Su Fang untuk menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan petir takdir. Oleh karena itu, kerugian kali ini masih dalam batas yang dapat diterima Su Fang. Hilangnya kekuatan hidup membuatnya tampak seperti berusia tiga puluhan, dan rambutnya memutih. Astaga! Astaga! Senyuman sinis Feng Jin Huan membeku di wajahnya. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh keterkejutan, keterkejutan, dan kemudian kengerian. Cik Xiao Senjun dan penguasa alam Yun Luo juga sangat terkejut. Mereka memandang Su Fang dengan tidak percaya. Kedua penguasa alam agung ini sangat memahami betapa kuatnya klan kuno Phoenix Suci. Tidak hanya para penggarap klan kuno Phoenix Suci yang ahli dalam menembakkan kekuatan super, bahkan klan Zhu, yang dikenal sebagai Dewa Api, tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno Phoenix Suci dalam hal kekuatan api. Selain itu, kekuatan hidup klan kuno Phoenix Suci sangat kuat dan mereka dikenal abadi. Oleh karena itu, roh asal klan kuno Phoenix ilahi jauh lebih kuat dibandingkan dengan klan ilahi lainnya, dan mereka juga ahli dalam kekuatan super roh asal. Oleh karena itu, klan kuno Divine Phoenix menduduki peringkat 10 besar dari semua klan ilahi di alam semesta. Perlu diketahui bahwa bahasa Sansekerta yang kuat hanya menduduki peringkat seribu teratas di alam semesta. Namun, klan kuno Phoenix Suci berada di peringkat 10 besar. Bisa dibayangkan betapa kuatnya mereka secara keseluruhan. Sufang baru berada di surga ke-6 dari alam kaisar ilahi, namun dia dengan mudah menghapus kesadaran roh asal dari seorang kultifator klan kuno Phoenix ilahi. Terlebih lagi, kekuatan super yang misterius dan kuat membuat Cixiao Senjun dan penguasa alam Yun Luo gemetar ketakutan. Feng Jin Huan, kali ini aku akan mengambil tiga artefak ilahi dan setetes esensi darah dari seorang kultifator klan kuno Phoenix ilahi. Hitunglah itu sebagai 20 ramuan suci penciptaan. Masih ada 30 sein eliksir penciptaan yang tersisa. Saat kompetisi putaran ketiga selesai, saya akan mendatangi Anda lagi untuk menagih hutang. Saya harap Anda tidak lagi bersikap tidak bijaksana seperti kali ini. Sufang berkata dengan dingin kepada Feng Jin Huan. Feng Jin Huan meraung dengan marah, Sufang, sebaiknya kamu bunuh aku. Membunuhmu. Sufang tertawa. Aku hanya ingin uang. Aku tidak ingin membunuhmu. Kaisar ilahi, Tuan Mudatian Wu, ayo pergi. 2036. Di alam semesta yang tertinggi dan terdalam, ada hamparan es luas yang terbentuk dari es dingin. Tanahnya ditutupi gelet serta berujung yang naik dan turun, membentang hingga puluhan ribu mil. Langit dipenuhi kabut dingin yang tebal, dan angin dingin bertiup dari waktu ke waktu, menyapu daratan. Hukum surgawi di seluruh dunia sebagian besar adalah hukum es, dan hukum jalan besar lainnya ditekan hingga batasnya. Bidang alam ilahi seperti itu jarang terlihat di banyak dunia. Itu adalah tempat terbaik untuk mengembangkan teknik budidaya dingin ekstrim dan hukum dao besar es. Dewa yang mengembangkan tau agung lainnya akan ditindas di sini. Paling-paling, mereka hanya bisa menggunakan 50 hingga 60 persen kekuatan mereka. Di kedalaman padang es. Di Ngarai Gletser. Ada istana es yang besar, berkilau dan tembus cahaya. Pepohonan dan bebatuan di luar istana es semuanya dibentuk oleh es dan salju. Mereka dilapisi perak dan indah. Di dalam istana es. Seorang wanita duduk bersila di atas altar yang terbuat dari batu biok es, dan dia berkultivasi dengan mata tertutup. Wajah wanita itu tanpa cacat, temperamennya dingin dan mulia. Dia memiliki aura suci yang tidak bisa dinajiskan. Wanita ini adalah Perisuan Sin. Nama Perisuan Sin seharusnya Phoenix Suan Sin. Dilihat dari auranya, budidayanya telah melampaui alam kaisar ilahi. Klan kuno Divine Phoenix dibagi menjadi dua cabang. Salah satunya adalah suku Phoenix Api, dan yang lainnya adalah suku Phoenix Es. Suku Ice Phoenix selalu misterius, dan mereka jarang muncul di alam semesta. Oleh karena itu, klan kuno Phoenix Suci biasanya adalah suku Phoenix Api. Phoenix Suan Sin. Jenius dari klan kuno Phoenix Suci. Dia memiliki fisik Ice Phoenix yang langka, dan suku Ice Phoenix memperlakukannya sebagai bibit. Dia sudah menjadi jenius nomor satu di suku Ice Phoenix. Dalam hal bakat dan status, Perisuan Sin adalah salah satu yang terbaik di antara generasi muda klan kuno Phoenix Suci. Menguasai. Roh primordial ditransmisikan. Itu adalah salah satu pelayan Suan Sin. Apakah ada berita tentang pertempuran para dewa? Perisuan Sin tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang seperti burung Phoenix menjadi sangat panas. Guru, Pertempuran anak-anak ilahi di dunia ilahi hanya diadakan di dalam Starfield. Pertempuran anak-anak ilahi di dunia ilahi masih belum dimulai. Perisuan Sin kecewa dan kembali ke penampilannya yang tidak bisa didekati. Aku ingin tahu apakah dia sudah naik ke alam dewa. Suan Sin menghela nafas dalam hati. Dengan bakat Su Fang dan berbagai kemampuan luar biasa, tentu saja tidak sulit baginya untuk naik ke dunia segudang. Suan Sin menduga Su Fang telah naik, jadi dia mengirim orang untuk mencari tahu di mana Su Fang berada di alam para dewa. 67.356 Namun, seberapa luaskah miriat warts? Selain itu, Perisuan Sin berada di dunia dewa kuno, jadi sangat sulit mendapatkan informasi tentang Su Fang. Oleh karena itu, Perisuan Sin berharap memperoleh informasi tentang Su Fang dari para jenius yang muncul dalam kompetisi putra dewa. Bahkan jika Su Fang bisa naik ke dunia segudang, mustahil baginya untuk memiliki kemampuan bersaing dengan para jenius dari dunia ilahi dalam waktu sesingkat itu. Aku terlalu tidak sabar. Perisuan Sin tersenyum. Seberapa tinggi kultivasi Su Fang ketika dia dan Su Fang terpisah satu sama lain di dunia besar? Dalam lebih dari 100 ribu tahun, tidak peduli betapa luar biasa bakat Su Fang, sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa naik ke dunia ilahi. Bahkan jika Su Fang naik ke dunia ilahi, dia akan berada di dasar dunia ilahi. Kemungkinan dia memenangkan pertempuran anak ilahi di dunia kecil tidaklah tinggi, jadi bagaimana dia bisa berpartisipasi dalam pertempuran anak ilahi di dunia segudang? Untuk bacaan yang lebih menarik, silakan kunjungi jaringan buku. Tuan, Feng Ming Tian ada di sini untuk menemui Anda. Suara roh primordial pelayan ditransmisikan lagi. Feng Ming Tian. Mata Perisuan Sin dipenuhi dengan kebencian yang kuat, dan bahkan ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Kemudian, dia berteriak dengan dingin, saya sudah mengatakan bahwa saya tidak akan bertemu siapapun selama saya mengasingkan diri. Apakah Anda akan mengabaikan kata-kata saya? Setelah dibawa ke klan kuno Phoenix ilahi oleh Feng Wu Xiang, Perisuan Sin secara bertahap menunjukkan bakatnya yang luar biasa, dan reputasinya meningkat, menarik banyak pelamar. Dia tidak menyangka Feng Ming Tian menjadi salah satu pelamar itu. Bagaimana mungkin Perisuan Sin tidak mengetahui masalah antara peri beku mimpi dan Feng Ming Tian? Begitu dia mendengar nama Feng Ming Tian, Perisuan Sin merasa jijik seperti baru saja memakan lalat. Bagaimana dia bisa bersikap baik padanya? Jika dia punya kesempatan, dia akan membunuh Feng Ming Tian tanpa ragu-ragu. Siapa sangka Feng Ming Tian ini akan begitu gigih, mengganggu Perisuan Sin tanpa henti, seolah-olah dia tidak akan menyerah sampai dia berhasil mengejarnya. Pelayan itu melanjutkan, Feng Ming Tian mengatakan bahwa dia baru saja mendengar dari seorang junior di Azuredong Starfield Alam Dewa bahwa seorang kultifator dari alam bawah telah naik, jadi dia datang menemui guru. Seorang kultifator dari alam bawah naik, mata sedingin es Perisuan Sin bersinar. Apakah dia mengatakan nama kultifator dari alam bawah ini naik? Kebetulan sekali. Kultifator dari alam bawah yang disebutkan Feng Ming Tian kebetulan memiliki nama yang sama dengan orang yang dicari guru, jadi saya berani melapor kepada guru. Su Fang. Untuk novel menarik lainnya, silakan kunjungi website toko buku. Tubuh Perisuan Sin gemetar, dan matanya dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Hampir bisa dipastikan bahwa kultifator yang muncul dari dunia besar ini pastilah Su Fang. Biarkan Feng Ming Tian masuk. Perisuan Sin sangat gembira. Dia segera membentuk segel dan membuka gerbang batas di luar istana es. Setengah jam kemudian, Perisuan Sin, yang mengenakan jubah putih bersih, datang ke aulah utama istana es. Feng Ming Tian, yang mengenakan jubah merah menyala, tampak sangat tampan. Ketika dia melihat Perisuan Sin, matanya dipenuhi gairah dan keserakahan. Suan Sin, kamu akhirnya mau bertemu denganku. Sepertinya perasaanku padamu tidak sia-sia. Feng Ming Tian sama sekali tidak menyembunyikan cintanya pada Suan Sin. Suan Sin berkata dengan dingin, Saya sudah mengumumkan secara terbuka bahwa saya sudah memiliki pendamping Dao, dan tidak akan tergoda oleh pria lain. Harap berhati-hati dengan kata-kata Anda. Teman Dao, saya mendengar dari guru Feng Wu Xiang bahwa Anda pernah memiliki rekan Dao di alam atas. Dia pasti seorang jenius yang tiada tarannya di alam atas. Feng Ming Tian terkekeh. Semua orang di klan Phoenix Suci tahu bahwa peri Suan Sin memiliki pendamping Dao di alam atas. Feng Ming Tian secara alami tahu, tapi dia tidak tahu siapa rekan Dao peri Suan Sin. Dia hanyalah seekor semut dari alam atas. Mengapa Feng Ming Tian peduli padanya? Saya tidak menyangka Suan Sin masih mengingat apa yang terjadi di alam atas. Itu menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang menghargai hubungan. Ini juga yang paling saya sukai dari Anda. Feng Ming Tian memandang Suan Sin dengan tatapan membara. Dia kemudian berkata dengan bangga, sekarang kamu adalah jenius tak tertandingi dari klan Phoenix Ilahi. Berapa banyak orang di alam atas, termasuk alam dewa kuno, yang memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dao kamu, apalagi alam atas. Bagaimana semut dari alam atas itu layak mendapatkan hati Suan Sin? Peri Suan Sin berkata dengan acu tak acu, jadi, di matamu, para pembudidaya alam atas semuanya adalah semut. Suan Sin, kamu pengecualian. Feng Ming Tian tahu bahwa dia salah bicara, jadi dia segera berkata. Melihat suasana di Istana Es yang tidak tepat, Feng Ming Tian mengubah topik pembicaraan. Berbicara tentang para penggarap yang naik dari alam atas, memang ada beberapa yang luar biasa. Begitu mereka naik ke alam dewa, bakat dan kekuatan mereka jauh lebih unggul daripada para penggarap alam dewa. Saya baru saja menerima kabar yang menyebutkan seorang jenius yang tiada taranya. Apakah begitu? Melihat peri Suan Sin akhirnya tertarik, Feng Ming Tian langsung bersemangat. Orang ini bernama Su Fang, dan dia memang sangat luar biasa. Dia naik dari alam atas lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, dan sekarang dia memiliki potensi untuk menjadi putra dewa di bidang bintang. Orang ini pasti jenius dari era yang sama denganmu, Suan Sin. Anda seharusnya sudah mendengar tentang dia. Jantung peri Suan Sin berdebar kencang, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia berkata dengan ringan, meskipun alam atas tidak seluas alam lainnya, masih ada alam dewa yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa saya mengenal setiap orang jenius? Jika para jenius dari klan kuno Phoenix ilahi tahu bahwa Su Fang adalah rekan daunnya, dengan kesombongan dan sikap mendominasi mereka, mereka pasti akan menantang Su Fang. Siapa yang tahu seberapa besar masalah yang akan mereka timbulkan pada Su Fang? Peri Suan Sin secara alami tutup mulut. Mendengar pencapaian Su Fang saat ini, Peri Suan Sin sangat gembira sekaligus terkejut. Lalu, rasa bangga bergema di hatinya. Feng Ming Tian melanjutkan, meskipun orang ini luar biasa, dia sangat arogan dan angkuh. Dia bahkan berani menindas dan memeras juniorku di domain abadi Azure Sky. Dia benar-benar mendekati kematian. Aku khawatir tidak akan lama lagi dia akan mati. Mati. Peri Suan Sin tiba-tiba menjadi gugup. Melihat ini, Feng Ming Tian berkata sambil tersenyum, Suan Sin, karena kamu mengkhawatirkan alam atas, mengapa saya tidak menangkap orang sombong ini dan membiarkan kamu menginterogasinya? Tangkap dia, niat membunuh yang sangat tidak jelas muncul di mata dalam Peri Suan Sin. Tiba-tiba, cahaya ilahi Feng Ming Tian berubah seketika. Kemudian, seolah-olah ada tangan takasat mata di dunia gaib, ia ingin menghapus seluruh jejak keberadaan Feng Ming Tian dan segala sesuatu yang berhubungan dengan nasibnya. Sialan. Apa? Kekuatan ilahi macam apa ini? Siapa ini? Siapa yang menggunakan kekuatan ilahi yang begitu menakutkan padaku? Ledakan. 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 Kekuatan hidup Feng Ming Tian, tempat tinggal ilahi, bukaan ilahi, dan segala sesuatu lainnya dengan cepat terkuras oleh kekuatan takasat mata ini. Dalam sekejap, Aura Feng Ming Tian lemah, dan wajahnya berubah menjadi pria berusia lima puluhan atau enam puluhan. Rambutnya beruban, dan dia tampak seperti terluka parah. Kekuatan tak berbentuk itu juga terhapus seluruhnya. Menderita serangan yang tiba-tiba dan menakutkan, Feng Ming Tian sangat ketakutan. Bagaimana dia bisa tetap bersemangat seperti sebelumnya? Pemandangan yang begitu mengejutkan juga mengejutkan perisuansin. Segera setelah itu, dia menyadari sesuatu, dan matanya bersinar karena terkejut. Guntur takdir. Itu benar. Hanya Guntur takdirku yang memiliki kemampuan misterius dan kuat untuk melenyapkan segala sesuatu dalam takdir musuh. Klon hukuman Guntur Su Fang mentransmisikan pikirannya dari tubuh perisuansin. Jelas bahwa kembaran Feng Ming Tian atau roh primordial mencoba menyakitiku di Cian Dong Starfield, tapi aku membunuhnya dengan Guntur takdir. Kekuatan Guntur takdir ditunjukkan pada tubuh Feng Ming Tian. Itu benar-benar Su Fang. 2037 Su Fang telah menggunakan Lightning of Destiny untuk membunuh roh primordial Feng Ming Tian di Azure Dong Starfield. Tubuh asli Feng Ming Tian di dunia dewa kuno juga terluka parah. Kekuatan Lightning of Destiny benar-benar menakutkan. Saat Su Fang terus berkultivasi, pemahamannya tentang teknik penyusutan kehidupan semakin dalam, menyebabkan kekuatan teknik penyusutan kehidupan menjadi semakin mengejutkan. Biarpun itu hanya roh primordial, meski jaraknya tak berujung, ia masih bisa membunuh segala sesuatu yang berhubungan dengan takdir. Kekuatan Feng Ming Tian luar biasa, dan dia beruntung lolos dari kematian. Namun, dia masih terluka parah. Terlebih lagi, kerusakan Lightning of Destiny sangat unik. Itu merusak kehampaan takdir, dan tubuh fisik serta roh primordial hanyalah kerusakan tambahan. Kemampuan pemulihan Feng Ming Tian sangat mengejutkan, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh takdir tidak dapat disembuhkan. Kerusakan ini termasuk takdir, kedekatan dengan daosurgawi, kemampuan untuk berkomunikasi dan mengendalikan daosurgawi, dan banyak hal lainnya yang sangat misterius dan tak terlukiskan. Bagaimana mungkin Feng Ming Tian masih berminat mengejar wanita? Dia meninggalkan istana es dengan kaget dan marah. Dia mengasingkan diri untuk memulihkan diri, dan pada saat yang sama, dia mencoba menyelidiki kebenaran masalah tersebut. Su Fang, aku tidak menyangka kamu masih bisa menunjukkan bakat mengejutkan dan tumbuh setinggi itu setelah naik ke dunia segudang. Saya, Suan Xin, memiliki rekan kultivasi yang luar biasa. Mata sedingin es Peri Suan Xin bersinar dengan cahaya aneh. Rasa bangga dan gembira muncul secara spontan. Kemudian, Peri Suan Xin menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Aku mengikuti Feng Wu Xiang ke klan kuno Phoenix suci karena aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Selama bertahun-tahun, saya tidak berani bersantai sama sekali. Saya menggunakan sumber daya klan kuno Phoenix ilahi untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini. Saya awalnya berpikir bahwa saya akhirnya bisa melampaui Anda. Sekarang, sepertinya aku masih harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mengejarmu. Su Fang, menjadi wanitamu bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Su Fang tentu saja tidak tahu tentang urusan internal klan kuno Phoenix ilahi. Dia, Cixiao Senjun, dan Tuan Muda Tianwu meninggalkan perkemahan dunia ilahi Yun Luo dan kembali ke dunia ilahi Kuba Azure tingkat ke-9. Tuan Muda Tianwu, pedang terbang ini milikmu. Su Fang mengeluarkan pedang terbang yang diacuri dari Feng Jin Huan dan melemparkannya ke Tuan Muda. Saudaraku Su, aku tidak pantas menerima hadiah seperti itu. Bagaimana aku berani menerima harta yang begitu berharga darimu? Tuan Muda Tianwu terkejut dan menolak menerimanya. Pedang terbang ini berada di puncak kelas tertinggi. Bahkan dengan status Tianwu, itu adalah harta langka. Su Fang berkata, Tuan Muda Tianwu, mohon jangan menolak. Saya tidak kekurangan senjata dewa. Pedang terbang ini tidak berguna bagi saya. Tidak dapat menolak, Tuan Muda Tianwu hanya bisa menerima pedang terbang itu dengan gembira. Su Fang mengeluarkan ban kapten kelas raja dan memberikannya kepada Cik Xiao Senjun. Setelah menerima ban kapten, Cik Xiao Senjun sangat gembira. Su Fang, aku berhutang budi padamu kali ini. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, datang saja kepadaku secara langsung. Dia kembali ke dunia gua Gunung Putra Ilahi. Dia melepaskan sedikit kesadarannya dan memasuki dunia batinnya. Burung naga. Su Fang menyampaikan sebuah pemikiran. Suara mendesing gelombang. Dragon berterbang dengan aura yang murni yang menakutkan. Pada saat ini, Dragon Bird berukuran lebih dari seratus kaki. Tubuhnya memancarkan aura yang murni yang mengejutkan dan matanya tampak mengandung matahari ilahi. Hanya dengan melihatnya saja akan menyebabkan seseorang merasakan sensasi terbakar. Dragon Bird membuka mulutnya dan meludahkan cermin perunggu. Itu adalah senjata ilahi tingkat raja milik Feng Jin Huan. Eh, auramu menyatu dengan senjata suci ini. Su Fang terkejut saat dia merasakan aura burung naga di cermin perunggu. Dragon Bird mengirimkan sebuah pemikiran, ayah. Dragon Bird hampir dewasa sekarang. Ia tidak bisa berbicara seperti hantu, tapi ia memiliki kecerdasan manusia. Roh primordialnya juga sangat kuat dan dapat memancarkan pikiran dengan jelas. Setelah berkomunikasi dengan Dragon Bird, cermin perunggu ini disebut Vermilion Bird Mirror. Itu bukanlah senjata ilahi yang digunakan oleh para dewa, tapi senjata iblis. Itu dimurnikan dari tulang keturunan leluhur Phoenix Suci, burung Vermilion. Dewa dengan garis keturunan Phoenix ilahi hampir tidak bisa menggunakan cermin burung Vermilion, tetapi dengan budidaya Feng Jin Huan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Karena itu, Feng Jin Huan tidak menyatu dengan cermin perunggu. Dia hanya bisa menggunakan senjata ilahi untuk berkomunikasi dengan Feng Ming Tian di alam dewa kuno. Dragon Bird adalah binatang mitologi yang bermutasi. Tidak hanya memiliki aura Phoenix ilahi, tetapi juga memiliki kekuatan yang ekstrim. Itu dapat dengan mudah menyatu dengan bagian kecil dari Vermilion Bird Mirror. Vermilion Bird Mirror tidak hanya memiliki kemampuan ini. Kemampuannya yang paling penting adalah ia dapat melepaskan cahaya ilahi yang dapat memurnikan segala kejahatan. Bagus, bagus, bagus. Saya tidak berpikir bahwa Dragon Bird akan bisa menyatu dengan harta karun Feng Jin Huan. Feng Jin Huan benar-benar orang baik. Untung saja aku tidak membunuhnya saat itu. Su Fang sangat gembira dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus kepada Feng Jin Huan. Jika Feng Jin Huan mengetahui hal ini, dia mungkin akan memuntahkan tiga liter darah. Dia membiarkan Dragon Bird terus menyatu dengan Vermilion Bird Mirror. Su Fang mengeluarkan setetes esensi darah Feng Ming Tian. Kesadaran Feng Ming Tian telah dilenyapkan oleh kilat takdir Su Fang, jadi setetes esensi darah ini telah menjadi energi kehidupan murni, serta kekuatan unik yang dimiliki suku Phoenix Suci. Energi kehidupan yang tak terbatas memancar dari setetes esensi darah, serta aura api yang menakjubkan, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar dan melengkung. Wuz! Burung naga yang baru saja pergi merasakan aura dalam setetes esensi darah dan terbang kembali ke sisi Su Fang. Gui-gui juga segera muncul. Kedua, putra, Su Fang, memandang setetes esensi darah dengan mata bersinar, seolah-olah mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalian berdua sangat rakus. Su Fang tidak bisa menahan tawa. Gui-gui adalah hantu darah yang lahir dari sari darah. Darah adalah makanan dan nutrisinya untuk pertumbuhan. Tidak seperti Big Goblin dan binatang mitologi lainnya, Dragonber tidak perlu mengonsumsi esensi darah. Namun, itu sangat sensitif terhadap aura divine phoenix. Esensi darah Feng Ming Tian secara alami merupakan godaan fatal bagi mereka berdua. Su Fang mengaktifkan gelombang energi Yin dan Yang, yang meresap ke dalam setetes esensi darah. Kesadarannya juga memasuki setetes sari darah. Setelah merasakannya, Su Fang merasa sedikit kecewa. Dia awalnya berpikir bahwa setetes esensi darah Feng Ming Tian akan menjadi kesempatan baginya untuk berhasil membentuk yang meridian ke-63. Sekarang, tampaknya energi yang terkandung dalam setetes esensi darah ini akan sangat membantu dalam mengembangkan transformasi sembilan matahari. Namun, itu jelas tidak cukup untuk membentuk yang meridian ke-63. Sepertinya jika saya ingin melangkah ke transformasi ke-7, saya harus menemukan pertemuan kebetulan lainnya. Su Fang merasa sangat tidak berdaya. Tidak ada jalan lain. Setelah mengembangkan transformasi sembilan matahari ke tingkat yang begitu tinggi, kesulitan membentuk yang meridian jauh lebih besar daripada di dunia besar. Terlebih lagi untuk yang meridian ke-63. Setelah berpikir sebentar, Su Fang membagi setetes sari darah menjadi lima bagian. Gui Gui dan Long Niao masing-masing menerima porsi. King Yu dan Bai Ling masing-masing menerima porsi. Namun, Su Fang hanya menyimpan satu porsi untuk dirinya sendiri. Gui Gui dan Long Niao dengan tidak sabar melahap esensi darah sebelum bersembunyi di dunia batin mereka untuk menikmatinya secara perlahan. King Yu dan Bai Ling juga tidak ikut upacara dengan Su Fang. Setelah menerima sebagian dari esensi darah, mereka pergi dengan semangat tinggi. Tetesan sari darah itu dibagi menjadi lima bagian. Semua orang tidak menerima banyak. Namun, esensi darah Feng Ming Tian sangat mengejutkan. Su Fang memperkirakan apakah itu Gui Gui, Long Niao, King Yu dan Bai Ling, tidak akan butuh waktu lama sampai kekuatan mereka meningkat pesat lagi. Begitu bencana melanda alam semesta, semua identitas dan status tidak dapat diandalkan. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah diri sendiri. Su Fang berharap dapat meningkatkan kekuatannya dan teman-temannya tanpa menahan diri. Dia ingin meningkatkan kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri sebanyak mungkin. Su Fang untuk sementara mengesampingkan masalah bahasa sansekerta dan bersiap untuk melahap seperlima esensi darah Feng Ming Tian sebelum bersiap untuk putaran ketiga. Di ronde ketiga, Aok Yong Tian pasti akan melakukan apa saja untuk membunuhku. Tidak hanya bakatnya yang luar biasa, kekuatannya juga tak terduga. Ada juga jenius lain yang memasuki babak ketiga. Selain Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan, yang lainnya semuanya luar biasa. Saya tidak bisa melihat kekuatan mereka yang sebenarnya di ronde kedua. Akan sangat bagus jika saya bisa mengetahui kekuatan mereka yang sebenarnya sebelum ronde ketiga dimulai. Su Fang berpikir sejenak sebelum melepaskan roh primordial kedua. Kesadaran roh primordial tubuh aslinya bergabung dengan roh primordial kedua. Suara mendesing. Roh primordial kedua yang berada di tanda hitam berubah menjadi suan guang hitam dan terbang keluar dari dunia gua. Ia melewati lapisan formasi dan penghalang sebelum memasuki dunia rahasia yang terletak di kedalaman alam ilahi kubah hijau tingkat ke-9. Tubuh asli Su Fang juga mengikuti roh primordial kedua saat ia menjelajahi dunia. Segala sesuatu yang terjadi sepanjang perjalanan dirasakan oleh tubuh aslinya. Roh primordial kedua menjelajahi alam rahasia dan segera tiba di atas gunung yang tinggi. Merasakan aura Ao Kiong Tian, ia diam-diam tiba di puncak gunung dan memasuki sebuah istana. Ia melewati lapisan segel dan memasuki ruang yang diciptakan oleh kemampuan dan formasi ilahi. Di dalam ruang yang diciptakan oleh formasi, Ao Kiong Tian terlibat dalam pertempuran sengit dengan dewa goblin besar yang lebih kuat dari realem master dunia kecil. Dewa iblis ini adalah kera raksasa yang tingginya lebih dari 30 meter. Itu seperti gunung, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura iblis yang menakutkan. Ketika ia meledak, ruang angkasa akan bergetar dan hukum akan hancur. Ia bahkan bisa menghancurkan gunung yang tinggi dengan satu pukulan. Dibandingkan dengan dewa iblis kera raksasa ini, Ao Kiong Tian sama kecilnya dengan semut. Namun, dia memancarkan aura yang mendominasi. Setiap pukulan dan tendangannya mengandung kekuatan hukum. Itu membawa aura menakutkan yang mengatakan, semua yang menentangku akan binasa. Bukan hanya auranya yang mampu menekan dewa iblis kera raksasa yang ganas itu. Bahkan kekuatannya mampu menekan dewa iblis kera raksasa itu. Ao Kiong Tian, kekuatanmu luar biasa. Hati Sufang bergetar ketakutan saat dia melihatnya. Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Ao Kiong Tian, hanya dengan mengaktifkan tubuh facra raksasa dia dapat melakukan perlawanan. Namun, tubuh facra raksasa menghabiskan banyak energi dan tidak dapat bertahan lama. Di sisi lain, kemampuan ilahi berdaulat Ao Kiong Tian tidak ada habisnya. Selama aku bisa menemukan kelemahanmu, tidak akan sulit mengalahkanmu. 2038 Ao Kiong Tian dan dewa iblis kera raksasa terlibat dalam pertempuran sengit. Ao Kiong Tian tidak pernah menyangka Sufang akan menggunakan metode ini untuk memata-matai kultivasinya dan menemukan kelemahannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dewa iblis kera raksasa juga merupakan dewa iblis yang kuat. Meskipun kekuatannya tidak setingkat dengan penguasa alam agung, tidak mudah bagi Ao Kiong Tian untuk mengalahkannya. Kedua belah pihak bertempur sengit selama satu jam. Jika aku ditangkap oleh kalian manusia, cepat atau lambat aku akan mati. Mengapa aku tidak berusaha sekuat tenaga dan membunuhmu, seorang jenius tak tertandingi dari umat manusia. Sifat ganas kera raksasa itu akhirnya terpancing. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan saat otot-ototnya yang menggembung mengeluarkan suara ledakan. Aura kekerasan dan biadab meledak. Bagus sekali, kamu nyaris tidak berhasil membangkitkan minatku. Kata Ao Kiong Tian dengan dominan. Ledakan. Aura supremasi yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Saat ini, Ao Kiong Tian sepertinya telah berubah menjadi orang lain. Dia begitu mendominasi sehingga bahkan Dao Surgawi pun harus tunduk pada kekuatan ilahinya. Langit dan bumi naik dan turun di bawah kendaliku. Membalikkan tinju kematian. Ao Kiong Tian melancarkan pukulan. Tinjunya membawa aura mendominasi yang bisa menghancurkan segalanya. Suan guang emas suci diluncurkan. Ledakan. 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 Dalam waktu singkat, Ao Kiong Tian dan Dewa Iblis Kera Raksasa bentrok lebih dari seribu kali. Ruang susunannya bergetar hebat dan memicu badai yang mengerikan. Ruangan itu beriak seperti air. Engah. Ao Kiong Tian terpaksa mundur lebih dari seratus kaki. Dia memuntahkan setegup darah. Jadi bagaimana jika kamu adalah manusia jenius? Anda hanyalah seorang kaisar ilahi. Bagaimana kamu bisa melawanku? Dewa Iblis Kera Raksasa meraung dengan bangga. Kamu akan mati dengan layak jika kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kemampuan ilahiku yang paling kuat. Segel Penguasa, Segel. Ao Kiong Tian mengeluarkan segel yang mengejutkan. Emas suan guang terjalin membentuk segel kekaisaran yang berukuran lebih dari seratus kaki. Itu mengeluarkan aura dao besar yang mengejutkan dan jatuh ke arah Dewa Iblis Kera Raksasa. Tubuh besar Dewa Iblis Kera Raksasa dan ruang di sekitarnya terbelenggu. Dao besar sepertinya telah berhenti beroperasi. Ki iblis yang mengerikan itu diselimuti oleh kemampuan ilahi yang dibentuk oleh kemampuan ilahi. Demoni Ki dihancurkan lapis demi lapis. Ki iblis terkena segel kekaisaran dan menghilang ke dalam tubuh ilahi. Dalam sekejap, bukaan Dewa dan tubuh Iblis Dewa Iblis Kera Raksasa dibelenggu oleh kekuatan yang mendominasi, membuatnya sulit untuk menggunakan kekuatan iblisnya. Mati! Ao Kiong Tian berteriak dingin dan meninju kepala Dewa Iblis Kera Raksasa. Engah! Kepala Kera Raksasa itu terbelah menjadi beberapa bagian, dan tubuhnya jatuh ke tanah dengan benturan yang keras. Ao Kiong Tian tersenyum bangga saat aura penghinaan muncul dari tubuhnya. Su Fang, di kompetisi putaran ketiga, Tuan Muda ini akan menghancurkan kepalamu hingga berkeping-keping seperti bagaimana aku menghancurkan kepala Kera Raksasa ini. Niat membunuh Ao Kiong Tian tiba-tiba menjadi lebih kuat. Sepertinya kebenciannya pada Su Fang bukanlah hal biasa. Tiba-tiba gelombang. Ao Kiong Tian sepertinya merasakan sesuatu saat dia melihat roh primordial keduanya. Ternyata ketika Su Fang mendengar perkataan Ao Kiong Tian, keilahian primordialnya sedikit berfluktuasi, yang segera mengingatkan Ao Kiong Tian. Siapa yang berani memata-mataiku? Mata Ao Kiong Tian memancarkan cahaya kemasan yang berubah menjadi tangan emas raksasa. Itu langsung muncul di tempat roh primordial kedua bersembunyi dan meraihnya. Suara mendesing. Roh primordial kedua berubah menjadi suan guang hitam dan langsung menembus tangan emas raksasa itu. Ia mengabaikan belenggu susunan dan terbang keluar dari ruang susunan. Tubuh roh purba, Ao Kiong Tian tercengang. Lalu, dia mendengus entah kenapa. Beraninya kamu memata-mataik kultivasi saya. Jika saya membiarkan Anda melarikan diri, di mana saya akan meletakkan wajah saya. Sebuah bayangan muncul di atas kepala Ao Kiong Tian dan dengan cepat berubah menjadi dewa yang dengan kecepatan teleportasi, ia mengejar roh primordial kedua. Dewa yang Ao Kiong Tian dan roh primordial kedua terbang keluar dari tempat latihan Ao Kiong Tian dalam sekejap. Mereka terbang keluar dari batas alam ilahi kubah hijau tingkat ke-9 dan menuju kehampaan yang sunyi. Segera, dewa yang Ao Kiong Tian kehilangan roh primordial keduanya dan hanya bisa kembali dengan kesal. Apa yang tidak dia ketahui adalah jika Su Fang ingin membunuhnya, roh primordial kedua yang kuat dari roh primordial dapat dengan mudah menghancurkan roh primordialnya. Dia seharusnya merasa sangat beruntung kali ini. Di dunia gua gunung anak ilahi, Su Fang mengeluarkan tembok ilahi yang bertindak langit. Dia mengaktifkan tembok ilahi akting langit dan pertarungan antara Ao Kiong Tian dan Kera Raksasa ditampilkan dengan jelas dan lengkap. Su Fang terus menggunakan tembok ilahi akting langit untuk menyimpulkan kekuatan ilahi Ao Kiong Tian. Setelah beberapa saat, dia membiarkan tembok langit bertindak ilahi menyerap kiro alami langit dan bumi dan mengubahnya menjadi tubuh energi Ao Kiong Tian. Sekitar sebulan kemudian, Ao Kiong Tian menggunakan kekuatan ilahi terkuatnya dan membentuk segel raksasa yang jatuh ke tubuh Su Fang. Kekuatan penyegelan dan belenggu yang menakutkan membuat Su Fang sulit menggunakan esensi ilahi, kekuatan Dharma, dan bahkan kekuatan fisiknya. Dunia Dalam Su Fang mengaktifkan dunia internal dan kekuatan Yin dan Yang Meledak, menghancurkan segel dan kekuatan yang membelenggu segel kaisar yang berdaulat. Kemudian, Su Fang melompat dan melayangkan pukulan. Aura menakutkan yang dapat membelah langit dan bumi serta dao surgawi meledak dan berbenturan dengan segel kaisar yang berdaulat. Boom-boom-boom. Dalam sekejap, ratusan tabrakan hebat terjadi. Segel kaisar yang berdaulat hancur di bawah kekuatan Yin dan Yang Su Fang. Su Fang juga mengonsumsi energi Yin dan Yang dalam jumlah besar dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bentrokan ini berakhir dengan kekalahan Su Fang. Meskipun kekuatan ilahi Aok Yong Tian sangat mendominasi, kekuatan itu didasarkan pada peminjaman kekuatan dari dao surgawi. Namun, kekuatan dunia internalku berada di luar dao surgawi. Oleh karena itu, segel kaisar yang berdaulatnya tidak dapat membelenggu ku. Namun, jarak antara basis kultifasiku dan Aok Yong Tian terlalu besar. Jika aku tidak menggunakan benda suci yang kuat atau menggunakan seni menyusut kehidupan karya surgawi dan panah waktu, aku tidak akan bisa mengalahkannya. Lagipula, identitas Aok Yong Tian sangat luar biasa. Dia pasti memiliki senjata ilahi miliknya sendiri. Begitu dia mengaktifkannya, kekuatannya akan meningkat. Budidaya Aok Yong Tian berada di cakrawala kedelapan alam kaisar ilahi. Dia bukan kaisar ilahi biasa. Meskipun dia hanya dua tingkat lebih tinggi dari Su Fang, itulah perbedaan antara kaisar ilahi tingkat tinggi dan kaisar ilahi tingkat menengah. Jika aku bisa meningkatkan kultifasiku ke cakrawala ketujuh sebelum putaran ketiga kompetisi, aku akan menjadi kaisar ilahi tingkat tinggi. Bahkan jika aku tidak mengaktifkan senjata ilahi, aku masih bisa mengalahkan Aok Yong Tian dengan menggunakan seni terlarang yang menghabiskan kekuatan hidupku. Su Fang memancarkan kepercayaan diri yang besar. Kemudian, Su Fang membiarkan roh primordial kedua menggunakan kemampuannya untuk menyusup ke tempat pelatihan para jenius lainnya, kecuali Tuan Muda Tian Wu dan Bai Hou Lan. Dia menunggu kesempatan untuk meniru adegan kultifasi mereka. Kemudian, dia membiarkan dinding proyeksi langit ilahi memutar ulang keterampilan ilahi para jenius ini. Pada saat yang sama, dia membiarkan dinding proyeksi langit ilahi berubah menjadi energi para jenius ini. Sama seperti ini, Su Fang tidak hanya memahami dengan jelas kekuatan para jenius lainnya, tetapi dia juga dengan cepat mengumpulkan pengalaman pertempuran melalui berbagai konfrontasi, dan dia secara bertahap memperoleh tingkat pemahaman yang lebih dalam terhadap esensi berbagai hukum Grendau. Namun, Su Fang tetap tidak berani gegabuh. Sementara dia meningkat, para jenius lainnya juga meningkat. Bagaimanapun, semua orang jenius ini memiliki latar belakang yang kuat. Untuk menunjukkan bakat mereka di putaran ketiga pertempuran dewa dan mendapatkan pengakuan dari samudera api abu, kehidupan abadi, dan Gong Motian, kekuatan yang mereka miliki tidak melakukan upaya apapun dalam membina mereka. Mereka juga telah berkultifasi dengan gila-gilaan, jadi kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat di putaran ketiga pertempuran dewa. Setelah sekitar seribu tahun, hanya 30 hingga 40 tahun telah berlalu di luar gua tempat tinggal di Gunung Putra Ilahi. Saat Su Fang berkultifasi, dia juga terus-menerus melahap berbagai jenis ramuan dan sumber daya. Kultifasinya secara bertahap menjadi stabil di Cakrawala ke-6 Alam Kaisar Ilahi, dan dia mendaki menuju puncak Cakrawala ke-6. Su Fang berencana untuk menetap untuk jangka waktu tertentu. Ketika budidayanya mencapai puncak Cakrawala ke-6, dia kemudian akan melahap esensi darah asal Feng Ming Tian dan menerobos ke alam Kaisar Ilahi tingkat tinggi. Su Fang tidak menyentuh manik esensi kekacauan yang dimurnikan oleh leluhur Sanskerta, kidarah leluhur Sanskerta, dan pil takdir ilahi yang disempurnakan oleh leluhur Sanskerta. Bukan karena Su Fang enggan berpisah dengan mereka, tetapi dia khawatir begitu bencana datang, semua jenis sumber daya budidaya akan menjadi sangat langka. Sekarang, dia harus memikirkan masa depan. Gui Gui, Long Niao, King Yu, dan Bai Ling belum sepenuhnya menyatu dengan esensi darah asal Feng Ming Tian. Tidak akan lama sebelum mereka sepenuhnya mencerna esensi darah asal Feng Ming Tian, dan kekuatan mereka akan mengalami transformasi besar. Pada hari ini, suara mendesing. Roh primordial kedua yang keluar muncul di depan Su Fang. Tubuh utama, bahasa Sanskerta mendesakmu lagi. Mereka bahkan mulai mengancam tanpa jiwa. Jika kamu tidak segera bertindak, bahasa Sanskerta akan menyerang tanpa jiwa. Pembunuh Soules sebagian besar adalah boneka yang dikendalikan oleh kemampuan ilahi Night Demon. Bahkan jika kekuatan Sanskerta menutupi langit, akan sulit bagi mereka untuk menemukan anggota Soules yang tersembunyi di antara banyak kekuatan. Su Fang mendengus mendengar ancaman Sanskerta. Tetapi karena Sanskerta tidak sabar untuk memberi saya uang, jika saya tidak menerimanya, saya akan mengecewakan niat baik Sanskerta. Mintalah balasan dari Soules dalam bahasa Sanskerta dan katakan bahwa mereka telah mengetahui bahwa aku akan keluar dari Gunung Anak Baptis dalam beberapa hari ke depan. Suruh mereka mencoba memikatku ke dalam kehampaan yang kacau di luar alam ilahi kubah biru. Lalu, Soules akan memasang jebakan dan membunuhku dalam satu gerakan. Melompat ke dalam perangkap untuk diri sendiri adalah hal yang sangat ajaib, bukan? Su Fang terkekeh. Sepuluh hari kemudian, Su Fang meninggalkan Gunung Gacil, lalu meninggalkan tingkat ke-9 melalui formasi spasial dan tiba di tingkat ke-8. Dia memasuki kamar dagang Tong Bao dan meminta mereka mengirim pesan ke Jiang Bao Zhen. Jiang Bao Zhen belum menghubungi Su Fang sejak meninggalkan alam ilahi Star Bilou. Dia tidak tahu bagaimana persiapan Raja Pelangi Emas. Su Fang bertekad untuk mendapatkan harta karun tertinggi Raja Pelangi Emas, Pelangi Emas Matahari yang menusuk. Ketika dia meninggalkan kamar dagang Tong Bao, dia tiba-tiba bertemu Song Jie di pintu masuk. Su Fang. Cahaya ilahi Song Jie berubah seketika. Song Jie tersingkir oleh Su Fang di putaran kedua kompetisi. Kebetulan sekali mereka bertemu di sini. Song Jie terlihat sangat sedih. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan keganasan di masa lalu. Su Fang. 2039. Su Fang terkejut dengan ekspresi dan tindakan Song Jie. Di masa lalu, Song Jie tidak akan menunjukkan rasa hormat sedikitpun bahkan ketika menghadapi ahli seperti Su Yan Jun. Keganasannya tidak berkurang sama sekali. Tingkah lakunya hari ini memang sedikit aneh. Dia menyuruh bahasa Sansekerta mencoba memikatku ke dalam jebakan. Aku tidak menyangka bahasa Sansekerta begitu bodoh hingga menggunakan orang bodoh seperti itu sebagai umpan. Su Fang mencibir dalam hatinya. Namun, wajahnya tidak menampakkan sedikitpun. Dia berkata dengan acuh tak acuh, ada apa? Song Jie mengungkapkan ekspresi tulus. Saya telah menyinggung Anda berkali-kali di masa lalu, dan saya merasa malu. Karena kita bertemu secara kebetulan hari ini, mengapa saya tidak mengadakan jamuan makan dan mengundang saudara Su untuk meminta maaf kepada Anda? Su Fang terkekeh. Song Jie mentraktirku jamuan makan benar-benar kejadian langka. Jika aku tidak pergi, bukankah aku akan mempermalukanmu? Ayo pergi. Song Jie tidak menyangka Su Fang akan langsung menyetujuinya. Dia terkejut pada awalnya, tapi segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Song Jie membawa Su Fang langsung ke restoran termewah di tingkat kedelapan dunia. Dia tampak seperti sudah merencanakan ini sebelumnya. Bagaimana rasanya bertemu secara kebetulan dengan Su Fang? Mereka melewati restoran dan tiba di sebuah pavilion di belakang. Saudara Su, tolong. Song Jie memberi isyarat mengundang. Song Jie, ayo masuk bersama. Su Fang meraih lengan Song Jie dan berjalan ke pavilion. Song Jie tidak melawan. Matanya yang dalam bersinar dengan senyuman sinis saat dia berjalan berdampingan dengan Su Fang. Saat mereka melangkah ke pavilion. Ledakan. Distorsi spasial yang menakjubkan menyelimuti Su Fang dan Song Jie. Keduanya tidak melawan dan membiarkan distorsi spasial memindahkan mereka keluar. Mereka menghilang dari pavilion tanpa jejak. Ketika keduanya muncul kembali, mereka tidak berada dalam ruang kekacauan utama yang direncanakan Su Fang untuk diatur. Sebaliknya, mereka berada di reruntuhan material terluar dari alam ilahi kubah hijau. Bukan karena pengaturan Su Fang yang salah, tetapi ahli bahasa Sansekerta menyarankan bahwa mereka pasti berada di alam ilahi kubah hijau. Niat Sansekerta sudah jelas. Dia mengkhawatirkan Sou Les dan ingin menyaksikan kematian Su Fang dengan matanya sendiri. Oleh karena itu, Sou Les memilih untuk memasang jebakannya di reruntuhan terpencil ini. Di alam ilahi kubah biru, ada banyak reruntuhan serupa. Biasanya, tidak ada yang datang ke sini, jadi ini adalah tempat yang bagus untuk membungkam seseorang. Su Fang. Song Jie tiba-tiba mengungkapkan ekspresi galak. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak menyenangkan, seperti binatang buas yang memamerkan tarinya. Ekspresi Su Fang tidak berubah. Sebaliknya, dia mencibir, apakah ini tempat di mana kamu mengundangku ke jamuan makan? Menghadiri jamuan makan, Anda memotong masa depan saya. Aku, Song Jie, akan mengirimmu ke Yellow Springs kali ini. Song Jie mengertakkan gigi. Su Fang berkata dengan nada menghina, kamu, Song Jie. Song Jie kesal dengan tatapan menghina Su Fang, dan suaranya menjadi lebih galak. Aku akui aku bukan lawanmu, tapi terus kenapa? Pada akhirnya, kamu akan mati di sini hari ini, dan aku, Song Jie, akan dipelihara oleh kekuatan yang kuat dan terbang ke langit. Apakah bahasa San Sekerta berencana mengubah garis keturunan Anda dan mengizinkan Anda bergabung dengan bahasa San Sekerta? Kata-kata Su Fang mengejutkan dan membuat Song Jie tercengang. Bagaimana kamu tahu itu bahasa San Sekerta? Hampir semua orang jenius dalam bahasa San Sekerta telah ditangkap di kolam Suci Brahma. Bahkan Fan Hao, si jenius nomor satu, telah hilang. San Sekerta tahu betul bahwa semua jenius San Sekerta ini telah lama meninggal. Bahasa San Sekerta akan berpartisipasi dalam kompetisi anak dewa, jadi mereka merekrut orang-orang jenius yang tiada taranya untuk bergabung dengan bahasa San Sekerta dan memperkuat kekuatan San Sekerta. Song Jie telah disingkirkan oleh Su Fang di putaran kedua kompetisi perebutan gelar Putra Tuhan di Green Dome Starfield. Tepat ketika dia merasa sedih, Ras Brahman menawarkan untuk merekrutnya. Sou Les menyarankan agar bahasa San Sekerta mencoba memikat Su Fang ke dalam, jebakan, jadi bahasa San Sekerta memikirkan Song Jie dan membuat jebakan yang kikuk. Su Fang berkata dengan dingin dan malu, Song Jie, kamu kejam dan tanpa ampun, tapi bakatmu luar biasa. Bahkan aku mengagumimu. Saya tidak menyangka Anda bersedia menjadi anjing San Sekerta. Aku merasa malu padamu. Anda telah mengincar saya lagi dan lagi, dan saya tidak tega membunuh Anda. Tapi karena Anda sudah bergabung dengan bahasa San Sekerta, saya tidak akan segan-segan membunuh seekor anjing San Sekerta. Kamu akan mati, dan kamu masih ingin membunuhku. Tahukah kamu siapa yang ingin membunuhmu kali ini? Song Jie sangat bangga. Dia memandang Su Fang seolah sedang melihat mayat. Orang yang ingin membunuhmu kali ini adalah tanpa jiwa. Anda pasti pernah mendengar tentang Sou Les. Sou Les adalah organisasi pembunuh nomor satu di Blue Dome Starfield. Tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lolos dari pembunuhan Sou Les? Mata Song Jie tajam, seolah kemenangan ada di tangannya. Tanpa jiwa, Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tak berdaya. Aku tidak menyangka Sou Les menjadi begitu terkenal sekarang. Sekarang kamu tahu rasa takut, kan? Tapi sudah terlambat. Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena terlalu sombong. Anda bahkan berani menyinggung bahasa San Sekerta tertinggi. Tunggu saja sampai jiwamu dicari, lalu tulangmu dibakar menjadi abu. Song Jie tertawa liar. Lalu dia berteriak dengan dingin, tanpa jiwa, tunjukkan dirimu. Ledakan. Sebuah formasi besar tiba-tiba diaktifkan, melepaskan kekuatan suci yang menutupi reruntuhan di sekitar Su Fang. Formasi ini tidak hanya berfungsi sebagai belenggu dan penyegelan, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menutupi aura, sehingga dunia luar tidak dapat merasakan apa yang ada di dalamnya, dan pergerakan di dalam formasi tersebut tidak dapat ditransmisikan ke dunia luar. Formasi Sou Les memang luar biasa, tapi saya khawatir itu tidak bisa menghalangi indera seorang ahli sejati. Mengapa saya tidak membantu mereka? Kata-kata Su Fang membuat Song Jie merasa heran. Sou Les telah menyiapkan Rune dalam formasi yang dibuat Su Fang dengan teknik penyusutan kehidupan. Setelah diaktifkan dengan segel tangan, Rune meledak dengan kekuatan takdir dan bergabung dengan formasi, menutupi sekeliling. Bermain trik tidak bisa menyelamatkanmu, Song Jie mencibir dengan nada menghina. Lalu dia berkata dengan suara penuh niat membunuh, tanpa jiwa, bunuh dia. Astaga, astaga! Sekelompok orang berpakaian hitam keluar dari formasi dari segala arah. Ada lebih dari seratus orang berpakaian hitam, memakai topeng besi dingin di wajah mereka, yang memiliki efek menghalangi indera. Sulit untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, kalau dilihat dari aura orang-orang ini, mereka semua adalah Kaisar Ilahi. Salah satu orang berpakaian hitam berada di puncak alam Kaisar Ilahi Surga ke-9. Kekuatannya sebanding dengan realem lord dari dunia kecil. Namun, pemimpin kelompok orang berpakaian hitam ini bukanlah ahli ini, melainkan orang berpakaian hitam lain yang juga memakai topeng besi hitam. Tingkat kultivasi orang ini tidak tinggi, hanya berada di alam surga ketiga dari alam Kaisar Ilahi, namun matanya sangat menakutkan. Song Jie hanya perlu menatap matanya sejenak, dan dia merasakan perasaan yang menakutkan bahwa roh primordialnya sedang tersedot ke dalam jurang tak berujung. Kekuatan roh primordial yang begitu menakutkan, Song Jie merasa menghadapi realem lord dari alam besar seperti Star Below Realem, atau bahkan lebih menakutkan. Apakah orang ini adalah pemimpin soules? Song Jie kaget dan menunjukkan ekspresi kagum. Su Fang, bahkan pemimpin soules pun terlibat secara pribadi, bagaimana mungkin kamu tidak mati? Song Jie mencibir dengan dingin. Kemudian dia berteriak kepada orang berpakaian hitam di depan, Tuan, Su Fang ada di sini, jika Anda menangkapnya hidup-hidup, kami akan memberi Anda hadiah penuh. Bunuh dia. Orang berpakaian hitam di depan berkata dengan dingin. Ya Tuan. Ahli puncak alam kaisar ilahi surga ke-9 muncul dari belakang tanpa jiwa, dan seperti kilatan petir hitam, dia muncul di belakang Song Jie dalam sekejap. Engah. Pedang terbang ditembakkan ke belakang leher Song Jie, lalu ditembakkan dari depan. Anda. Song Jie berbalik kaget. Suara mendesing. Pedang terbang itu mekar dengan cahaya pedang dingin, dan mencabik-cabik tubuh Song Jie menjadi beberapa bagian. Roh matahari Song Jie terbang dengan panik, dan hendak melarikan diri dari formasi. Pada saat ini, kekuatan mengerikan yang dapat melahap roh primordial muncul dari mata Soules. Saat ini, matanya seperti lubang hitam yang bisa melahap semua roh primordial. Tak berjiwa, kamu mengambil uang San Sekerta, dan sekarang kamu ingin membunuhku. San Sekerta tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Roh matahari Song Jie runtuh lapis demi lapis, dan akhirnya menampakkan roh primordial yang kosong. Bodoh. Soules melepas topengnya, memperlihatkan wajah pucat. Wajah ini persis sama dengan wajah Su Fang, hanya saja lebih pucat, dan matanya jauh lebih dingin. Su Fang, bagaimana mungkin kamu? Song Jie merasa kesulitan menghubungkan Su Fang dengan bos Soules. Mas, roh primordialnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tepatnya, itu adalah roh primordial kedua saya. Sekarang, kamu bisa mati dengan tenang. Suara Su Fang yang dingin dan acuh tak acuh terdengar dari belakang. Suara mendesing. Roh primordial Song Jie tersedot ke dalam mata roh primordial kedua. Meskipun dia penuh dengan kengganan, dia tidak bisa lepas dari nasib dihancurkan oleh kekuatan roh primordial kedua. Sekarang, waktunya menampilkan pertunjukan yang bagus. Su Fang melepaskan doppelganger yang terkondensasi dari darah dari tubuhnya, dan tubuh aslinya memasuki tubuh roh primordial kedua. Tubuh roh primordial kedua adalah monster iblis abadi yang telah dibudidayakan dengan cermat oleh Su Fang. Itu tidak bisa lagi disebut monster iblis abadi, tapi monster gadvian. Selama bertahun-tahun, Su Fang tidak mengeluarkan biaya apapun, menggunakan semua jenis pil, benda spiritual, sumber daya, dan bahkan ki primordial yang dimurnikan dari esensi darah leluhur Sansekerta, untuk meningkatkan tubuh roh primordial kedua hingga setinggi itu. Di permukaan, aura monster gadvian hanya ada di surga ketiga dari alam kaisar yang saleh. Namun, dalam hal kekuatan tubuh ilahi, monster gadvian sebanding dengan realem lord dari dunia kecil, dan ia bisa melepaskan kekuatan aneh yang menggabungkan gadvian dan yin dan yang. Ditambah dengan kekuatan roh primordial kedua, bahkan tubuh asli Su Fang akan dibunuh oleh roh primordial kedua jika dia lengah. Roh primordial kedua telah menjadi salah satu kartu andalan Su Fang. Mulai, roh primordial kedua, yang bersemayam di tubuh monster gadvian, mengeluarkan perintah kepada bawahannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tria berpakaian hitam ini menggunakan kemampuan magis atau mengaktifkan harta sihir. Kekuatan ledakan langsung menelan kembaran Su Fang. Di dalam tubuh monster gadvian, tubuh asli Su Fang merasakan sakit saat melihat ini. Setiap doppelganger diciptakan dari darahnya. Kehilangan doppelganger sama dengan kehilangan sebagian ki darahnya. Namun, ketika dia memikirkan manfaat yang akan dia terima dari bahasa Sansekerta, hati Su Fang membara karena gairah, dan rasa sakit di hatinya lenyap. 2040. Jauh tinggi di langit. Pakar klan Brahma itu telah membawa beberapa pejuang klan Brahma lainnya ke tempat ini. Mereka tidak tahu kapan mereka telah tiba, tetapi mereka melihat ke bawah. Para ahli bahasa Sansekerta telah menyaksikan adegan Song Jie membawa Su Fang ke material wastelen. Bos Soules secara pribadi telah mengambil tindakan kali ini. Su Fang pasti sudah mati. Pria tua berambut perak dari alam ilahi berawan terkejut melihat Su Fang jatuh ke dalam perangkap tanpa peringatan apapun. Pakar bahasa Sansekerta itu menganggup dan berkata, saya pikir Song Jie akan mengungkapkan kekurangannya di depan Su Fang. Saya tidak menyangka itu akan berjalan mulus. Bos Soules sangat misterius. Dia jelas bukan orang biasa yang mampu menciptakan organisasi pembunuh seperti Soules. Dengan dia mengambil tindakan secara pribadi, kita seharusnya memiliki peluang sukses 90 persen. Kata pakar bahasa Sansekerta lainnya. Bos Soules ini benar-benar berhati hitam. Tak disangka dia akan meminta hadiah sebesar itu hanya untuk membunuh Kaisar Dewa. Dia tidak memberikan wajah Sansekerta sama sekali. Seorang ahli bahasa Sansekerta berkata dengan nada mendominasi, apakah menurut Anda begitu mudah untuk mengambil sesuatu dari bahasa Sansekerta tertinggi kita? Begitu Su Fang terbunuh, Huff. Organisasi pembunuh yang muncul entah dari mana ini sangat aneh. Selama kekacauan di Menara Suci Buddha kita, metode yang mereka gunakan untuk mengendalikan para pembunuh sangat mirip dengan Soules. Terlebih lagi, Iblis Malam yang legendaris. Diam. Pakar Sansekerta itu berteriak dengan dingin dan memotong perkataan ahli Sansekerta itu. Dengan warisan dan dasar bahasa Sansekerta yang panjang, tidak sulit untuk mengetahui bahwa Night Demon, yang pernah menyebabkan kepanikan dan bencana besar di berbagai dunia, juga sangat waspada terhadap Night Demon. Setelah kekacauan di Menara Suci Buddha, Sansekerta telah menemukan beberapa petunjuk dari para pembunuh yang ditangkap dan mencurigai bahwa Soules adalah organisasi pembunuh yang dikendalikan oleh Night Demon. Karena Night Demonlah Sansekerta tidak berani mengambil tindakan melawan Soules. Kali ini, mereka tidak segan-segan membiarkan Soules membunuh Su Fang karena mereka ingin menguji Soules. Saat ini, Soules mengaktifkan susunan yang telah mereka siapkan di Wastelen dan memblokir Indra semua orang. Mata para petinggi klan Brahma bersinar. Mereka akan menggunakan kekuatan magis mereka untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam formasi susunan. Namun, pada saat ini, Sou Fang mengaktifkan Life Shrinking Teknik Rune. Meskipun elit ras Brahma ini luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa melihat kekuatan ilahi dari teknik penyusutan kehidupan? Yang dia lihat hanyalah ketiadaan seolah-olah tidak ada apapun dalam susunan itu yang tidak ada. Eh, Arai Soules begitu kuat sehingga bahkan bisa menipu Indra-nya. Pakar bahasa Sansekerta itu kaget. Segera setelah itu, elit ras Brahma ini membentuk serangkaian segel tangan yang mempesona. Aura misterius yang sepertinya mampu menyimpulkan misteri Dao Surgawi menyebar dari tangannya. Mistik Klan Brahma berfokus pada pengendalian kekuatan Dao Surgawi. Meramal rahasia surga adalah salah satu seni terlarang tertinggi Klan Brahma. Setengah jam kemudian, alis putih eselon atas ras Brahma berkerut. Formasi mantra yang sangat kuat. Ia sebenarnya memiliki kekuatan ilahi yang dapat mengaburkan rahasia surgawi dan menipu takdir. Bahkan kemampuan ilahi tertinggi dari ras Brahma tidak dapat menyimpulkan petunjuk apapun. Para ahli bahasa Sansekerta lainnya terkejut. Ketakutan mereka terhadap Soules semakin kuat. Mereka menunggu dengan sabar selama satu jam lagi. Arai di Wastelen telah dihapus. Soules dan ratusan ahli terbang menjauh dan segera menghilang tanpa jejak. Retak-retak. Ledakan. Wastelen runtuh dan pecah berkeping-keping. Sepertinya baru saja terjadi pertarungan sengit. Aku ingin tahu apakah Soules berhasil. Pakar Sansekerta merasakan gurun dan kemudian menggunakan kemampuannya untuk menyimpulkan surga. Ada kidarah samar Sufang yang tersisa di Wastelen. Saya tidak dapat menyimpulkan aura atau kekuatan hidupnya. Dia telah dibunuh oleh Soules. Jika Chang Yan Hai dan yang lainnya mengetahuinya, itu akan membawa masalah yang tidak perlu pada bahasa Sansekerta. Pakar bahasa Sansekerta itu terkejut. Dia kemudian berteriak dengan dingin dan menyapukan kekuatan suci untuk menerangi ahli Sansekerta lainnya. Lalu, dia segera meninggalkan langit. Beberapa hari kemudian, Suan Lingzi meninggalkan gua tempat tinggal Sufang di Gunung Putra Dewa dan naik ke tingkat ke-8. Setelah satu putaran, dia kembali ke gua tempat tinggalnya. Dia mengulurkan tangan dan sesosok muncul di depannya. Nak, apa yang kamu lakukan? Suan Lingzi bertanya. Sufang tertawa kecil tetapi tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian, Sufang menyegel sepenuhnya gua tempat tinggalnya dan berkata kepada dunia luar bahwa dia sedang berkultivasi dalam pengasingan untuk mempersiapkan putaran ketiga. Bahasa Sansekerta mengaktifkan semua jenis kekuatan tersembunyi untuk menyelidiki pergerakan di gua tempat tinggal Gunung Anak Dewa. Mereka bahkan mencoba mengundang Ahli Raja Langit dari Alam Ilahi Kubah Hijau untuk pergi ke gua tempat tinggal Sufang. Pada akhirnya, mereka ditolak masuk dan tidak bisa melihat Sufang. Pakar Sansekerta juga menggunakan kemampuan tertingginya untuk menyimpulkan berkali-kali, tetapi mereka tidak dapat menyimpulkan tanda-tanda keberadaan Sufang. Seolah-olah dia telah menghilang sepenuhnya dari dunia. Oleh karena itu, bahasa Sansekerta menyimpulkan bahwa Sufang telah dibunuh. Kemudian, mereka mengirim tetua perak untuk menghubungi Soules. Syarat yang mereka sepakati dengan Soules adalah menangkap Sufang hidup-hidup. Jika mereka membunuhnya, mereka harus mencari jiwa Sufang dan mengekstrak ingatannya untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang terjadi di kolam Suci Buddha dan menara Suci Buddha. Bahkan jika mereka menemukan beberapa petunjuk, itu bagus. Orang yang menerima tetua perak bahasa Sansekerta adalah tiga bersaudara dari keluarga Liao. Saya pikir Anda akan menarik kembali kata-kata Anda. Hutang Soules tidak mudah untuk dilepaskan. Ekspresi bos Liao arogan, dan nadanya tidak sopan. Beri aku kenangan Sufang, kata sesepuh perak. Bos Liao mengeluarkan gulungan batu giok dan menerbangkannya ke tetua perak. Dia memisahkan sedikit kesadaran roh primordialnya dan meresap ke dalam gulungan batu giok. Setelah membacanya, tetua perak itu mengangkat alisnya. Itu memang ingatan Sufang, tapi kenapa itu hanya sebagian kecil dari ingatannya setelah dia naik. Bos Liao mengulurkan tangannya, di mana sisa hadiahnya. Penatua perak tidak berdaya dan hanya bisa mengeluarkan cincin penyimpanan dan memberikannya kepada Bos Liao. Bos Liao membandingkan item dalam gulungan batu giok dengan daftarnya dan perlahan memeriksanya. Dia membutuhkan waktu tiga hari penuh untuk memverifikasi bahwa tidak ada kesalahan. Jumlahnya lumayan. Saya harap Anda akan terus menjaga kami tanpa jiwa di masa depan. Kakak Liao terkekeh, mengeluarkan secarik batu giok, lalu pergi bersama kedua saudara laki-lakinya. Penatua perak merasakan gulungan batu giok dan terkejut. Dia segera pergi. Ada mata-mata dalam bahasa Sansekerta. Para eselon atas bahasa Sansekerta juga kaget saat membaca kenangan di gulungan batu giok. Apa yang membuat eselon atas bahasa Sansekerta semakin tidak percaya adalah bahwa mata-mata yang menyebabkan kecelakaan di kolam suci Sansekerta dan menara suci Sansekerta sebenarnya adalah orang penting dalam bahasa Sansekerta. Senza Tianjun. Ingatan Sufang cukup berantakan. Mereka terputus-putus, dan beberapa bagian masih sangat kabur. Namun, ini sangat normal. Saat mencari jiwa para dewa, mereka pasti akan menghadapi perlawanan. Mustahil untuk sepenuhnya menghapus ingatan para dewa. Dari ingatan Sufang, eselon atas bahasa Sansekerta mengetahui bahwa ketika Suan Lingzi ditangkap oleh Senza Tianjun dan dibawa ke bahasa Sansekerta, Sufang diam-diam menyelinap ke menara suci Sansekerta dan menunggu kesempatan untuk menyelamatkan Suan Lingzi. Ada pun kekacauan di menara suci Sansekerta dan apa yang terjadi di kolam suci Sansekerta, ingatan Sufang kosong. Namun, Sufang memiliki ingatan samar yang mengejutkan eselon atas bahasa Sansekerta. Kenangan ini adalah adegan pertarungan Senza Tianjun dengan pembangkit tenaga listrik yang diam-diam dilihat Sufang. Karena ingatannya tidak jelas, dia hanya bisa melihat bahwa pembangkit tenaga listrik yang bertarung dengan Senza Tianjun memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Klan Dewa Asura Dari ingatan ini, dia memahami bahwa alasan Senza Tianjun bertarung dengan pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini adalah karena pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini menyamar sebagai seorang jenius Sansekerta bernama Fan Ye dengan bantuan Senza Tianjun dan menyelinap ke kolam suci Sansekerta. Pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini tidak hanya membunuh semua jenius yang memasuki kolam suci Sansekerta, dia juga mengambil esensi darah nenek moyang Sansekerta. Setelah itu, dia tidak memenuhi janjinya kepada Senza Tianjun. Pada akhirnya, avatar Senza Tianjun secara kebetulan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini ketika dia mengejar Sufang di alam kecil alam Dewa Surga Brahma. Setelah pertempuran sengit, avatar Senza Tianjun dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini. Karena ingatannya sangat kabur, ada beberapa bagian yang tidak menyertakan adegan apapun. Itu hanyalah dugaan Sufang ketika dia, hidup. Namun, telah dipastikan bahwa Senza Tianjun memang telah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura, dan avatarnya tidak diragukan lagi telah mati di tangan pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura ini. Saya tidak mengira itu adalah Senza Tianjun. Dari segi status dan kekuatan, eselon atas Sansekerta ini lebih rendah daripada Senza Tianjun. Fakta bahwa Senza Tianjun mampu mengendalikan hukum surgawi dunia besar atas nama bahasa Sansekerta adalah bukti statusnya. Sulit dipercaya bahwa Senza Tianjun akan berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik Klan Dewa Asura. Namun, kebenaran ada di depan matanya, dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kita harus tahu bahwa kenangan adalah hal yang paling penting bagi seseorang. Fakta bahwa ingatan Su Fang telah terhapus membuktikan bahwa Su Fang telah meninggal. Bagaimana ingatan orang mati bisa berbohong? Eselon atas Sansekerta ini tidak dapat membayangkan bahwa Su Fang telah mengembangkan seni roh primordial tertinggi milik Iblis Malam, Kode Jiwa Abadi. Apakah keabadian itu? Dengan kata lain, meskipun Su Fang hanya memiliki sedikit kesadaran roh primordialnya yang tersisa, dia masih dapat memulihkannya. Kode Jiwa Abadi juga berisi seni Dewa Roh Primordial tertinggi milik Iblis Malam. Selain segel asimilasi jiwa Dewa Pesona, ada juga seni Dewa Roh Primordial yang dapat menyalin ingatan seorang kultifator manusia tanpa menyebabkan kerusakan pada kesadaran roh primordial. Itu disebut seni cermin jiwa. Su Fang hanya menyalin beberapa bagian dari ingatannya sendiri dan menambahkan pemikirannya sendiri ke dalamnya. Dia dengan tegas menyalahkan kepala Senza Tianjun. Terkejut, Eselon atas Sansekerta ini segera mengirimkan kabar tersebut ke alam Dewa Surga Brahma melalui saluran rahasia yang dikendalikan oleh bahasa Sansekerta. Eselon atas Sansekerta terkejut. Ini adalah masalah yang sangat penting, sehingga Eselon atas Sansekerta tidak berani gegabuh. Sang Patriark secara pribadi muncul dan memanggil kembali tubuh asli Senza Tianjun. Bagaimana Senza Tianjun menjelaskan dirinya sendiri? Ketika avatarnya terbunuh, bendera bintang terselubung surga telah memblokir hubungannya dengan tubuh aslinya. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana avatarnya mati.